Ibu hantu jelit enam tamat. Ciekyat juga mengeluarkan seruan kaget. Tetapi mereka tidak bisa terdiam diri. Paku itu telah menyambar dengan cepat luar biasa sekali. Miko cepat-cepat telah menggerakkan lengan jubahnya untuk menyampok. Namun tenaga timpukan dari orang tersebut sangat kuat sekali, dengan sendirinya paku itu meluncur dengan cepat. Miko gagal menyampok jatuh paku segitiga itu, dan paku itu menyambar terus ke arah mukanya. Jarak antara paku itu dengan mata si gadis hanya terpisah lima dim lebih, hal ini membuat si gadis jadi gugup dan ketakutan. Jelas untuk merubuhkan tubuhnya guna mengelakan sambaran paku itu sudah tidak keburu. Dan kalau memang dia tidak bisa mengelakan, berarti mata si gadis akan menjadi buta. Terancam sekali mata gadis silan ini, dia juga sampai merasakan hatinya mencelos dan semangatnya seperti juga terbang meninggalkan raganya. Dan membarengi pada saat itu, juga telah melompat keluar orang itu dari tumpukan jerami. Gerakannya sangat gesit sekali. Tetapi keadaan orang ini benar-benar mengerikan sekali, tubuh dan bajunya dipenuhi oleh noda darah wajahnya. Juga tampak darah mengalir dari luka-luka di wajahnya, sehingga menyeramkan sekali keadaan orang itu. Ciekyat juga kaget sekali waktu melihat biji mata. Miko terancam oleh paku toksinteng itu. Kalau memang mata si gadis terserang paku itu, dan paku toksinteng dapat menancap tepat pada biji mata si gadis, maka Miko seumur hidupnya akan menjadi seorang bercacat, akan buta matanya, akan menjadi orang picek. Tetapi sebagai seorang jago yang kosan, Ciekyat mempunyai kepandayan yang luar biasa. Dia melihat paku toksinteng telah meluncur menyambar ke arah metelan Miko, dan tampaknya si gadis tidak berdaya. Maka dari itu, cepat sekali Ciekyat telah mengulurkan tangannya. Tering! Terdengar paku itu tersentil oleh jari tangan Ciekyat. Paku itu terpental. Dan dengan sendirinya Lan Miko jadi terhindar dari bahaya cacat pada matanya. Dengan sendirinya, si gadis jadi bisa bernapas lega, tetapi keringat dingin telah membanjir keluar dan juga wajahnya pucat sekali. Sedangkan orang yang muncul dari tumpukan jerami itu, yang telah melompat keluar dengan keadaan yang mengerikan disebabkan luka-lukanya yang cukup parah, tengah menatap Miko dan Ciekyat dengan tatapan matu yang bengis sekali. Miko dan Ciekyat juga jadi gusar sekali. Tak hujan tak angin orang ini telah menyerang dengan menggunakan senjata rahasia seperti paku toksinteng itu. Miko juga telah melompat berdiri, begitu pula Ciekyat. Mereka jadi berdiri saling berhadapan. Kalian harus mampus teriak orang itu dengan suara yang parau. Matanya yang memain tak hentinya memancarkan cahaya yang menyeramkan juga napasnya agak memburu. Dengan mengeluarkan suara seruan yang keras setelah membentak begitu, orang itu telah merangsik kepada Lan Miko. Cepat sekali tangannya bergerak-gerak, dengan mengeluarkan tenaga serangan yang hebat sekali, juga dah menyerang dengan serangan yang berangkai. Lan Miko gusar sekali tadi hampir saja dia celaka di dalam tangan orang ini yang telah menyerang dirinya dengan paku toksinteng, maka dari itu dia juga jadi murka benar melihat dirinya diserang macam itu. Dengan berani si gadis telah menangkis serangan tangan kiri dan tangan kanan orang yang dalam keadaan terluka dan bajunya dipenuhi noda darah tersebut. Terdengar suara benturan dari tangan kedua orang ini yang keras sekali. Lan Miko merasakan tenaga serangan orang tersebut keras sekali. Lagi pula Wee Keng orang itu kuat sekali, menyerang dengan arus yang bergelombang. Hebat luar biasa serangan dari orang itu. Tetapi Lan Miko adalah jago betina yang mempunyai kepandayan cukup tinggi. Dia tidak menjadi jari. Malah gadis ini telah melancarkan pula serangan-serangan yang hebat kepada orang itu. Miko menyerang dengan selalu mengincer jalan darah yang membahayakan jiwa orang tersebut. Orang yang tubuhnya terluka-luka itu telah berteriak-teriak dengan suara bentakan yang mengguntur dan bengis sekali. Tampaknya dia telah nekat dan selalu akan melancarkan serangan untuk mengadu jiwa. Tampaknya orang itu sudah tidak memikirkan keselamatan dirinya lagi. Hal ini membuat Miko jadi kewalahan juga. Dengan sendirinya, dia harus mengerahkan seluruh kepandayannya untuk menghadapi orang ini. Ciekyat yang mengawasi keadaan orang itu jadi berpikir. Biar bagaimana dia tidak boleh dibiarkan terus, harus ditundukan, karena kalau tidak Miko tentu akan celaka di tangan orang itu. Maka dari itu, Ciekyat cepat-cepat telah melompat ke arah orang itu. Sambil melompat, Ciekyat juga telah berseru, Lantau Nio, mundurlah kau, biarlah aku yang menghadapi orang ini. Dan tangan Ciekyat juga telah bekerja dengan cepat sekali. Dia menyerang beberapa bagian di tubuh orang itu, serangan Ciekyat berbahaya sekali, sehingga orang itu disamping jadi terkejut, pun dia benar-benar kaget sekali. Murka luar biasa karena Ciekyat mencampuri urusannya. Dia tambah jadi nekat, dengan mengeluarkan suara bentakan-bentakan yang keras, dia telah melancarkan serangannya yang beruntun. Miko sendiri telah menyingkir ke samping. Walaupun diserang dengan keruk yang begitu hebat oleh orang tersebut, Ciekyat tidak juri sedikit pun, dia pun tidak menjadi gugup. Hanya saja, dengan cepat sekali. Ciekyat telah menggerakkan tangannya, dia telah menyapu ke arah samping, kemudian dengan mengeluarkan seruan yang keras, dengan membarangi bergeraknya sang tangan, dia telah menangkis serangan orang tersebut. Ciekyat tidak mengetahui siapa sebetulnya orang tersebut. Dan dia jadi mendongkol juga melihat orang itu telah menyerang dengan serangan-serangan yang bengis dan telengas. Metu orang itu juga memancarkan cahaya yang bengis sekali. Dia menyerang tak hentinya kepada Ciekyat. Namun Ciekyat mempunyai kepandayan yang luar biasa tingginya, dia mempunyai kepandayan yang bisa diandalkan. Maka dari itu, biarpun orang menyerang dirinya dengan serangan yang membabi buta dan berbahaya sekali, toh Ciekyat selalu dapat menangkisnya dengan tenang. Ketenangan yang dimiliki oleh Ciekyat itulah yang membuat orang yang menjadi lawannya menjadi tambah mendongkol dan bergusar. Dengan berjingkrak-jingkrak mungkin gusarnya, orang itu telah melancarkan serangan-serangannya yang hebat luar biasa, karena disertai oleh tenaga Wee Keng yang kuat sekali. Dan setiap serangan yang dilancarkan oleh orang itu semakin hebat, tenaga serangan yang dilancarkan oleh orang itu pun jadi semakin kuat menekan diri Ciekyat. Ciekyat tersenyum, dia telah mengerahkan tenaga dalamnya. Dikala dia merasakan saatnya tepat, tahu-tahu Ciekyat telah menjejakan kakinya, dia telah mencelat tinggi tangannya juga telah digerakkan dikala dia sedang melompat tinggi begitu. Tenaga Wee Keng yang disalurkan sangat kuat sekali menyambar kepada orang tersebut. Orang itu terkejut sekali, hatinya mencelos dia merasakan tekanan tenaga serangan dari Ciekyat yang begitu kuat. Dengan mengeluarkan seruan tertahan, orang tersebut telah melompat ke belakang. Sedang melompat begitu, orang ini berusaha menangkis serangan Ciekyat. Kali ini Ciekyat tidak mau berlaku murah hati, dengan cepat dia telah meneruskan serangannya. Duk! Buk terdengar dua kali suara terbenturnya tangan mereka. Disusul kemudian dengan suara jeritan yang menyayatkan hati. Tampak Ciekyat telah berdiri lagi dengan tegak dan bibirnya tersenyum. Sedangkan tubuh itu telah terpental dan punggungnya telah membentur dinding. Keras sekali benturan punggung orang itu dengan dinding, sehingga terdengar suara geek dari mulutnya. Kemudian, tampak orang tersebut telah melosoh di lantai tak bergerak, karena dia telah jatuh pingsan. Wajah Mikko juga agak pucat, kaget melihat apa yang terjadi. Dia jadi mengagumi akan kehebatan diri Ciekyat, yang selain mempunyai Lwee Keng yang luar biasa kuatnya. Ciekyat telah menghampiri si gadis. Apakah, apakah dia binasa tanya Mikko kepada Ciekyat, agak gemetar suara si gadis. Yang dimaksudkan oleh Mikko dengan perkataan dia itu, ialah orang yang tadi menjadi lawan Ciekyat, yang sekarang sedang menggeletak di lantai tak bergerak. Ciekyat menghela nafas. Dia hanya pingsan sahut Ciekyat sambil melirik kepada orang yang menggeletak di lantai dan tidak bergerak sedikitpun. Aku hanya menggunakan tiga bagian tenaga dalamku. Kalau memang aku menginginkan nyawanya, sama mudahnya dengan membalikan telapak tanganku. Tetapi karena orang ini tidak mempunyai kesalahan pada diriku, maka ku beri pengampunan bagi Jiwanja. Dan setelah berkata begitu, Ciekyat telah menghampiri orang yang menggeletak pingsan tersebut. Mikko juga telah ikut menghampirinya, dia berdiri di samping si pemuda. Dengan menggunakan ujung kakinya, Ciekyat telah menendang punda orang tersebut, yaitu jalan darah manahiyatnya, yang membuat orang itu jadi tersadar dengan cepat. Dengan menggeletak kesakitan, orang tersebut telah bergerak untuk duduk. Ciekyat dan Mikko hanya mengawasi saja kelakuan orang itu. Tampak tubuh dan wajah orang tersebut banyak luka-luka bekas goresan, dan tampaknya sangat menyeramkan sekali, bengis, luar biasa wajah orang itu. Ketika dia mengangkat kepalanya, maka dia melihat Ciekyat dan Mikko. Seketika itu juga matanya memancarkan sorot bengis dan takut rupanya tadi. Dia telah merasakan dan menyadari bahwa Ciekyat adalah seorang pemuda yang mempunyai kepandayan yang tinggi sekali. Ciekyat telah memperdengarkan suara tertawa-tawarnya. Siapa kau? Mengapa tak hujan tak angin kau menyerang kami bentak Ciekyat dengan suara yang dingin? Orang itu tetap mendelik kepada Ciekyat dan Mikko bergantian. Kalau memang kau mau membunuh, bunuhlah bentak orang ini dengan tiba-tiba. Memang aku tahu, bahwa aku tidak akan bisa meloloskan diri dari tangan si iblis. Tanda petik. Mendengar perkataan orang itu, Ciekyat jadi mengerutkan alis. Si iblis tanya Ciekyat dengan heran, dia menatap orang itu dengan sikap tidak mengerti. Melihat wajah Ciekyat begitu, orang tersebut telah tertawa dingin lagi. H.M.M., kau jangan pura-pura bentak orang itu dengan suara yang tetap bengis. Kalau kau mau bunuh, bunuhlah. Janganlah kau menyiksa aku. Tanda petik. Ciekyat dan Mikko jadi tambah heran lagi. Tetapi Mikko telah berkata mendahului Ciekyat. Apakah iblis yang kau maksudkan adalah iblis Kwiebomoli tanya mi? K.Kwiebomoli berarti ibuantu. Orang itu mendengus. H.M.M., sudah kalian tahu masih kalian pura-pura tidak tahu kata orang itu. Dengan dingin. Aku Wong Cieming, tak akan mati dengan mata meram. Aku sangat penasaran sekali, dan kalau aku sudah menjadi setan, maka biarpun kalian lari ke ujung dunia tetap akan kuganggu. Tiba-tiba Mikko telah tertawa. Sedangkan Ciekyat masih juga berdiri diam, dia tenggelam dalam keadaan keheranan. Kau salah paham, sahabat kata Mikko kemudian dengan suara yang berubah tidak sekeras tadi. Kwiebomoli ada tah kepala iblis, biang iblis, bagaimana kami bisa bercampur baur dengan dirinya. Lagi pula dia selalu bekerja sendirian, mustahil dia mempunyai anak buah. Tadipun dia telah datang kemari dan kami malah telah bersembunyi di dekat gundukan itu. Orang ini masih mengawasi Ciekyat dan Mikko dengan tatapan matu yang mengandung kecurigaan. Benarkah kalian tidak mempunyai sangkutan apa-apa dengan si iblis tanjanya kemudian dengan suara yang ragu-ragu? Mikko mengangguk dengan cepat. Benar. Kawanku ini pun tidak mengenal si iblis menyauti Mikko. Tampak mau juga orang itu mempercayai Mikko dan Ciekyat. Dia menghela nafas. Iblis itu sangat telengas sekali kata orang tersebut dengan wajah yang berubah lembut. Aku sebetulnya tidak takut mati, tetapi karena si iblis selalu menggunakan caranya yang sangat jahat sekali, yang selal tidak menginginkan lawannya terbinasa dengan cepat, dan selalu menyiksa dengan racun dan berbagai kera, membuat aku mau hidup tidak bisa, mati pun tidak dapat. Dan dia telah menghela nafas lagi. Orang itu, Cieming, telah memandang Ciekyat dan Mikko lagi. Sebetulnya kalian ini mau menuju kemana? Tanya Wong Cieming kemudian. Ciekyat dan Mikko masing-masing menyebutkan nama mereka, juga Ciekyat menjelaskan maksud mereka. Cieming menghela nafas. Tadi kalau memang tak si iblis telah datang ke rumah ini dua kali aku tidak berani berkutik di dalam tumpukan jerami tersebut, sampai bernafas pun aku tak berani, karena pendengaran si iblis sangat tajam sekali, suara yang sekecil mungkin dapat didengarnya. Sebetulnya ada sangkutan apakah antara si iblis dengan kau tanya Ciekyat waktu orang sedang menghela nafas lagi. Ada permusuhan apakah di antara kalian sehingga si iblis begitu bernafsu mencarimu? Kembali Wong Cieming telah menghela nafas dengan kedua alis yang dikerutkannya. Sungguh kejam dan telengas sekali si iblis kata Cieming. Dan perempuan itu memang pantas diberi gelaran sebagai ibu hantu, karena sifatnya menyerupai hantu, kejam dan tidak mengenal perikemanusiaan. Keluarga ku telah disapu bersih semuanya, tak seorang pun dibiarkan hidup terus, sampai akhirnya dia mengejar-ngejar diriku juga, dia bermaksud menyapu bersih keluarga Wong sampai ke akar-akarnya menjelaskan Cieming dengan suara yang berduka. Nah duduklah, aku akan menceritakan sedikit mengenai kejadian dan permulaan dari permusuhanku dengan si iblis. Ciekyat dan Miko duduk di dekat Cieming, mereka mau mendengarkan persoalan apa yang tersangkut pada diri orang Si Wong ini. Sedangkan di dalam hati Ciekyat telah berjanji, kalau memang Cieming benar-benar berada di pihak yang benar, dia bermaksud akan membantu untuk menolong orang Si Wong tersebut menghadapi si iblis perempuan yang mempunyai gelaran cukup menyeramkan, yaitu Kwebomoli atau si ibu hantu. Cieming telah menghela nafas beberapa kali, baru kemudian dia menceritakan segalanya, persoalan dirinya di dalam menghadapi iblis perempuan yang bergelar ibu hantu itu. Wong Cieming sebetulnya seorang yang jago silat yang menjagoi kota Weetukuan di Provinsi Holem. Sebagai seorang jago yang mempunyai kepandayan sangat tinggi, maka sudah menjadi kebiasaan dan wajar sekali kalau sifat Wong Cieming agak angkuh dan sombong. Di dalam kota itu boleh dikatakan dan merupakan seorang jago nomor satu. Penghidupan orang Si Wong ini boleh dikatakan sangat rukun sekali dengan istrinya yang bernama Kong Denli, dan seorang putranya yang diberi nama Tunggal Cie. Penghidupan Wong Cieming, Kong Inli dan Wong Cie sangat bahagia. Mereka melewati hari-hari dengan jalan membuka sebuah bukaan, pintu perguruan silat, yang mendidik beberapa puluh orang murid. Tetapi pada suatu pagi, dikala Wong Cieming sedang berjalan-jalan di dalam kota Weetukuan, dia bertemu dengan seorang wanita. Wajah wanita itu sangat cantik sekali, walaupun usianya sudah agak wanjut. Sebagai seorang jago yang boleh dikatakan disegani oleh penduduk sekotanya. Maka wajar kalau memang Wong Cieming menyukai paras cantik. Melihat wanita itu, dia menggodanya. Si wanita memperlihatkan wajah yang tidak enak dilihat. Ketus sekali. Malah waktu Wong Cieming mengikuti terus sambil menggodanya, wanita itu telah mengeluarkan perkataan. Pergilah, kalau memang kau masih mau hidup. Nanti kau akan mampus kalau mengikuti terus kata perempuan itu dengan suara acuh-ta'acuh. Wong Cieming menganggap bahwa perkataan wanita itu hanya menggertak dirinya. Dia masih mengikuti terus. Kalau memang suamimu datang dan mau membuat perhitungan denganku, aku tidak juri kata Wong Cieming dengan tekebur. Malah boleh dikatakan orang Si Wong tidak pernah takut untuk menghadapi Giam Loong sekalipun, apalagi hanya menghadapi seorang manusia. Wanita itu memperdengarkan suara dengusan. Nanti keluargamu akan celaka disebabkan tingkah polamu yang tidak senonoh ini kata perempuan itu sambil melangkah terus. Pergilah. Tetapi Wong Cieming masih mengeluarkan kata-kata yang sombong dan tidak mau pergi, dia mengikuti terus wanita itu. Sedangkan si wanita telah berulang kali memperdengarkan suara dengusan. Rupanya dia mendongkol sekali. Ketika mereka hampir sampai di luar pintu kota, di tempat mana sangat sepi sekali, wanita itu telah memutar tubuhnya, wajahnya jadi keren sekali, dia menatap tuang Cieming dengan sorot metu yang tajam sekali. Melihat perubahan sorot metu wanita tersebut, Cieming jadi terkejut. Kau telah tiga kali kuberikan jalan hidup kata wanita itu dengan suara yang bengis. Tetapi kau tidak mau menempuhnya, malah kau memilih jalan untuk mampus, dan setelah berkata begitu, si wanita telah tertawa gelak-gelak, seram sekali suara tertawa itu. Cieming sendiri jadi terkejut. Dia mengawasi wanita itu dengan tajam. Tetapi si wanita setelah tertawa, tahu-tahu telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat lenyap dari tempat itu, cepat sekali gerakannya, bagaikan gerakan hantu. Malamnya, Cieming tidak bisa tidur pulas, dia jadi sangat gelisah. Karena wanita yang tadi ditemuinya di jalan itu membuatnya jadi pikiran benar. Dan dia juga telah mengetahui bahwa wanita itu adalah seorang jago silat yang mempunyai kepandayan sempurna benar, sebab gerakannya sangat cepat, sekali lompat telah dapat menghilang dari pandangan matu Cieming. Pada tengah malamnya, Cieming mendengar sesuatu suara yang mencurigakan. Waktu dia keluar dari jendela kamarnya, tampak di cahaya rembulan, sesosok tubuh di atas genting sedang berdiri tegak. Itulah tubuh seorang wanita, wanita tadi siang. Aku Ciebo Moli tidak pernah memberikan jalan hidup empat kali kepada orang yang telah mengganggunya kata wanita itu dengan suara yang menyeramkan sekali. HMM, malam ini kau harus mampus. Dan seperti apa yang telah kukatakan tadi siang, keluargamu juga harus mampus. Dan setelah berkata begitu, wanita itu, yang mengakui dirinya sebagai Ciebo Moli, telah tertawa gelak-gelak lagi dengan suara yang sangat menyeramkan. Begitu mengetahui bahwa wanita tersebut adalah Ciebo Moli, ibu hantu, wajah Cieming seketika juga jadi pucat pias. Ciebo Moli memang telah terkenal sebagai seorang iblis nomor satu yang mempunyai kepandayan yang luar biasa. Tubuh Cieming seketika itu juga jadi gemetaran, karena dia menyadari bahwa dia akan menghadapi sesuatu yang hebat. Tetapi sebagai seorang jago, dia juga penasaran dan memberikan perlawanan kepada iblis itu, karena dia masih belum mau mempercajai apa yang didengar mengenai diri hantu perempuan itu. Namun kenyataannya, iblis perempuan ini hebat sekali. Hanya di dalam beberapa gebrakan, wajah Cieming telah digores berulang kali oleh hujung pedangnya. Wajah Cieming jadi terluka di sana-sini, dan dia sangat menderita sekali tanpa bisa memberikan perlawanan sedikitpun. Malah dikala Cieming sedang diliputi oleh perasaan takut itu, si iblis perempuan Ciebo Moli tidak membinasakannya, dia hanya disiksa dengan ditusuk dan digores pada tubuh dan wajahnya. Hai ini menambah rasa takut pada diri Cieming, walaupun dia berusaha untuk memberikan perlawanan yang gigih kepada diri iblis itu, toh dia tidak berdaya sama sekali, si iblis bergerak cepat bagaikan bayangan. Waktu Cieming sedang menggelepak kesakitan, tahu-tahu si iblis telah meninggalkan dirinya, dia memasuki rumah Cieming dan terdengar dua kali suara jeritan yang menyayatkan, suara jeritan istri Cieming dan butranya. Hati Cieming mencelos. Apalagi waktu dia melihat si iblis perempuan itu telah keluar lagi dengan menenteng kepala istrinya dan putranya. Dengan mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan, Cieming telah berlari sekuat tenaganya dia seperti orang sakit syaraf dan ketakutan sekali. Si iblis perempuan Kuye Bomoli tidak mengejarnya, hanya tertawa gelak-gelak di situ sambil memegangi terus kepala istri Cieming dan putra orang Si Wong itu, yang masih meneteskan darah yang mulai kental ke atas tanah, menyeramkan keadaan si iblis. Sedangkan Cieming telah melarikan diri terus. Dia diliputi oleh perasaan takut dan juga sakit hati, dengan melarikan diri begitu dia juga sebetulnya mengutuk diri mengapa dia tidak membalaskan sakit hati istri dan putranya. Tetapi, baru saja Cieming dapat berlari tak jauh, si iblis tahu-tahu telah muncul di hadapannya lagi. Dia bergebrak dengan dekat lagi, tetapi kembali dirinya kena dilukai oleh si iblis. Hal mana membuat dia jadi tambah ketakutan, dan dia melarikan diri pula. Si iblis kembali tidak mengejar Cieming. Tetapi tak lama kemudian, tahu-tahu Cieming dikejutkan oleh si iblis yang telah muncul di hadapannya. Cieming jadi tambah ketakutan. Kuiye Bomoli memang sengaja membiarkan Cieming melarikan diri dengan ketakutannya, karena si iblis memang senang kalau melihat korbannya menghadapi kematian dengan ketakutan yang sangat. Sebetulnya kalau memang dia mau sekaligus membunuh Cieming, sama mudahnya dengan menggores tanah menggunakan telunjuk tangannya. Sampai akhirnya Cieming menyembunyikan diri di rumah terpencil di dalam gundukan jerami tersebut, dan bertemu dengan om Miko dan Ciekyat. Mendengar cerita Cieming, Miko dan Ciekyat jadi gusar sekali kepada perempuan Kuiye Bomoli. Alangkah bengis dan kejamnya iblis perempuan itu kata Ciekyat dengan gusar. Cieming mengangguk. Ya, dia malah mau membinasakan diriku dengan keret perlahan-lahan, dia mau membunuhku dengan disertai oleh penyiksaan rasa takut kata Cieming dengan suara yang sembar, dan dia juga menghela nafas berduka. Memang harus kuakui bahwa mempunyai kepandayan yang sangat tinggi sekali, dan telah ku coba beberapa kali menghubungi beberapa orang pandai untuk menolongi diriku, tetapi kenyataannya, semuanya kena dirubuhkan dan dibunuhnya. Si iblis tetapinya tidak mau membunuhku, dia hanya menakut-nakuti terus, dan kalau memang dia menghadang diriku, dia memberikan penyiksaan dengan menggores-gores wajahku. Lihatlah ini, semuanya ini adalah hadiah dari si iblis. Dan Cieming telah memperlihatkan luka-luka pada tubuh dan wajahnya. Ciekyat jadi tambah menerongkol. Jangan takut, nanti biar aku hadapi iblis kejam itu kata Ciekyat. Miku mengerutkan alisnya. Dengan menyanggupi begitu, berarti Ciekyat telah melibatkan dirinya di dalam pergolakan antara Cieming dengan diriku Yebomoli secara langsung. Miku mengkhawatirkan diri Ciekyat, karena dia mengetahui benar siapa sebenarnya si iblis dan betapa tinggi kepandaian dan kekosenan si iblis. Maka dari itu, hati si gadis jadi tak tenang. Siapa nama sebenarnya si iblis tanya Ciekyat di saat orang-orang berdiam. Diri. Kalau memang tak salah iblis perempuan yang kejam itu si lo dan bernama. Hutin, menjelaskan Miku. Mendengar nama itu, Ciekyat mengerutkan alisnya. Lohutin tanyanya menegaskan. Miku heran melihat lagak si anak muda, begitu juga Cieming karena dia kaget menduga bahwa Ciekyat kawan si iblis. Ya, dia memang bernama Lohutin menyauti Miku. Apakah-apakah kau kenal dengannya? Ciekyat berubah wajahnya menjadi berang. HMMM, orang silo itulah yang sedang kucari kata Ciekyat seperti kepada dirinya sendiri. Dialah musuh besar keluargaku. Suhu, guru, telah memerintahkan padaku untuk mencari orang itu guna melakukan pembalasan dendam. Aku tak menyangka bahwa Tian akhirnya mau juga menunjukkan jalannya padaku. HMMM. Iblis itu harus mampus di tanganku. Keluargaku telah terbinasa di tangannya, di mana si iblis telah membasmi keluargaku dengan beberapa orang jago-jago jahat lainnya. Aku telah dapat membunuh beberapa orang musuh-musuhku, tetapi yang terpenting menurut perintah suhuku, maka aku harus membunuh biang pembunuhan yang dilakukan oleh jago-jago lainnya pada keluargaku, yaitu si iblis silo itu. Mendengar itu, Cieming jadi girang. Tetapi Miko jadi sangat berkhawatir sekali. Kau harus hati-hati menghadapi iblis itu, kata Miko. Di samping telengas, juga dia sangat liahai luar biasa. Iblis itu merupakan jago nomor satu di dalam rimba persilatan, karena jarang sekali ada orang yang berani dan sanggup menghadapi ilmunya. Ciekyat mengangguk. Ya biarpun dia mempunyai kepandayan yang sangat tinggi, aku tidak takut. Aku dapat membunuhnya, kata Ciekyat. Cieming menghela nafas. Umpamanya aku mempunyai kepandayan yang cukup tinggi untuk menghadapi iblis itu, tentu aku tidak akan melarikan diri sebagai pengecut yang tidak tahu malu. Isteri dan puter aku telah dibunuhnya, seharusnya aku mesti membalaskan sakit hati mereka dengan mengadu jiwa pada si iblis. Tetapi kenyataannya bukannya aku membalaskan sakit hati mereka, malah telah melarikan diri. Oh, alangkah memalukan sekali. Dan Cieming telah menangis mengucurkan air matu dengan berduka. Ciekyat dan Miko berusaha untuk menghiburnya. Kau melarikan diri bukan sebagai pengecut, kau tentunya bermaksud untuk mencari ilmu yang lebih tinggi untuk nanti dapat membalas sakit hatimu. Sekarang kalau memang kau adu jiwa dengan dekat, tentu tak ada gunanya, karena si iblis mempunyai kepandayan yang sangat tinggi, dan kau tak berarti apa-apa baginya, maka tak ada gunanya sama sekali kau menempurnya. Kau bukan sebagai seorang pengecut. Cieming menghela nafas lagi. Benar. Aku memang bermaksud akan membalas sakit hati ini kata Cieming. Iblis itu adalah musuh utamaku dan musuh besarku juga. Dia sangat membahayakan bagi masyarakat, maka aku akan berusaha untuk membunuhnya. Hektometer aku akan mencari iblis itu guna menempurnya kata Ciekyat. Dan ketiga orang ini, jadi mengangkat persahabatan, mereka juga telah mengambil keputusan akan mencari si iblis. Keberanian Cieming juga jadi muncul kembali, karena dia mengetahui Ciekyat kosan sekali dan mungkin akan dapat menghadapi iblis yang telengas. Ciekyat, Miko dan Wang Cieming meninggalkan rumah itu. Ciekyat mengajak kedua orang ini menuju ke kelenteng di mana Ang Po Sian, Bo Tiong Hiap dan Matian Iai ditinggalkannya. Tetapi ketika mereka sampai di situ, ternyata ketiga orang itu sudah tak ada di situ. Ciekyat dan kedua orang kawan barunya itu, Miko dan Wang Cieming jadi meninggalkan kelenteng itu kembali. Mereka berjalan agak jauh sedikit tahu-tahu terdengar suara orang bernyanyi dengan suara yang agak perlahan. Air sungai mengalir. Burung gunung terbang lalu, tak ada lagi perpisahan, tak ada lagi kesedihan. Karena manusia hidup di dunia. Merupakan benda yang akan berpulang jua, teralalalala. Titik. Ciekyat dan yang lainnya jadi menoleh, mereka melihat seorang pengemis berusia di antara 30 tahu tengah jalan tertatih-tatih menghampiri mereka. Ciekyat mengawasi si pengemis, yang kala itu telah berada di hadapan mereka. Kau, oh, kalian. Mengapa kawanmu terluka kalian biarkan begitu saja? Kata si pengemis dengan suara yang terkejut. Ciekyat dan Miku tidak menyahuti, hanya di dalam hati mereka segera mengetahui bahwa pengemis ini mempunyai kepandaian silat yang cukup tinggi, sebab pancaran matanya yang bersinar tajam itu menandakan bahwa dia adalah seorang pengemis yang mempunyai tenaga WEK yang sangat kuat. Sedangkan si pengemis telah menghampiri Cieming, dia memperhatikan luka-luka pada wajah dao tubuh Cieming yang memang belum memperoleh pengobatan. Kemudian dengan tergopoh-gopoh dia telah merogoh sakunya, memberikan Cieming dua butir pil. Telanlah ini kata si pengemis. Luka-lukamu akan segera kering. Ini untuk mencegah kau keracunan. Cieming mengambil pil pemberian si pengemis, kemudian tanpa ragu-ragu dia telah menelannya pil itu, karena dia tidak mau menyinggung perasaan si pengemis yang mempunyai maksud baik. Setelah melihat Cieming menelan pil pemberiannya, si pengemis baru memperlihatkan sikap yang tenang. Kenapa kau bisa terluka sampai begitu macam tegur si pengemis? Cieming segera menceritakan segalanya. Begitu mendengar cerita Cieming, si pengemis menghela nafas. Iblis perempuan Kwiebomoli memang keterlaluan sekali, semakin lama diajadi semakin kurang ajar tingkah lakunya di dalam kalangan Kang Ong kata si pengemis dengan gusar. HMMM, partai ku juga, Kepang, akan segera turun tangan untuk menghadapi si iblis perempuan itu. Mendengar si pengemis berasal dari Kepang, Ciekyat segera memperkenalkan dirinya, mengatakan juga bahwa dirinya bersahabat dengan Angposian. Ketika Ciekyat menyebut nama Angposian, sikap si pengemis jadi menghormat sekali kepada Ciekyat. Lebih-lebih ketika Ciekyat mengeluarkan leng pemberian dari Angposian. Seketika itu juga si pengemis menekuk lututnya memberi hormat. Ada perintah apakah yang akan diberikan kepada T.E. Chu Siu Hokgie tanya si pengemis dengan suara yang menghormat sekali. Dia menyebut dirinya dengan nama Siu Hokgie. Ciekyat segera berkata, Bangunlah, aku hanya ingin meminta agar kau membawa dan melindungi Cie Ming dari gangguan si iblis, sampai kalau memang nanti urusanku telah selesai, baru akanku hadapi si iblis. Siu Hokgie segera juga menyahuti, T.E. Chu telah menerima perintah itu dan akan melaksanakannya dengan sebaik mungkin, dan kalau memang perlu, akan T.E. Chu pertaruhkan dengan jiwa T.E. Chu. Ciekyat memperlihatkan wajah yang puas, dia tersenyum sambil memasukkan leng itu ke dalam sakunya lagi. Kemudian setelah memberitahukan kepada Wang Cie Ming, bahwa mereka akan bertemu di kota Xiang Paikuan, dan selama di dalam perjalanan, Ciekyat juga mengatakan Wang Cie Ming tidak usah terlalu khawatir, karena Siu Hokgie dan orang-orangnya akan menjaga keselamatan Cie Ming dari ancaman si iblis. Mereka lalu berpisahan, Cie Ming ditawal oleh Siu Hokgie, sedangkan Ciekyat dan Mikou mengambil arah selatan. Ciekyat harus menyelesaikan suatu urusan besar, karena Mikou juga telah menceritakan kepadanya, bahwa telah terjadi suatu pergolakan yang akan membawa akibat luar biasa di dalam kalangan Kang Ou. Suatu ancaman dan pergolakan yang terjadi di dalam dunia persilatan, akan bertambah hebat, kalau memang tidak cepat-cepat diselesaikan dan ditindih. Ancaman yang akan membawa banyak korban itu, benar-benar mengerikan, karena akan banyak sekali korban-korban yang berjatuhan disebabkan pergolakan yang sedang terjadi di dalam dunia persilatan, yang juga ditimbulkan sumbernya atas munculnya kembali si iblis Kwiebomoli, si ibu hantu. Di antara kekelaman malam, di antara cahaya rembulan dan bintang-bintang yang gemerlapan, tampak dua sosok tubuh yang sedang berlari-lari cepat sekali di atas genting rumah penduduk. Gerakan kedua sosok tubuh itu sangat cepat sekali, sangat gesit dan juga ringan sekali tubuh mereka, sehingga kedua sosok tubuh itu berlari bagaikan bayangan hantu belaka karena kaki mereka seperti tidak menyentuh genting-genting rumah penduduk, bagaikan terbang melayang saja. Di antara kesunyian yang mencekam di sekitar tempat itu, di antara cahaya rembulan, maka menimbulkan suasana yang menyeramkan. Waktu sampai di dekat sebuah gedung bertingkat yang mewah dan megah, kedua-kedua bayangan itu berhenti berlari, mereka saling pandang. Sekilas tampak bahwa mereka adalah seorang pemuda dan seorang gadis. Mereka ternyata tak lain dari Li Chiekyat dan Lan Miko. Tampak Chiekyat mendekati Miko. Inikah markas mereka tanya Chiekyat? Miko mengangguk. Ia menyahuti si gadis. Biasanya di gedung inilah mereka mengadakan pertemuan. Mari kita turun untuk menyelidiknya, kata Chiekyat sambil melompat turun dari atas genteng memasuki pekarangan gedung itu dengan berani. Miko juga telah melompat turun. Waktu dia berada di samping Chiekyat, si gadis telah berkata lagi. Hati-hati, mereka mempunyai banyak orang pandai, yang mempunyai kepandaian tidak rendah, kata si gadis dengan suara penuh kekhawatiran. Chiekyat mengiakan. Jangan takut, kata Chiekyat kemudian. Dan setelah berkata begitu, dia menyelingap ke dalam gunung-gunungan. Miko juga mengikuti perbuatan kawannya. Ada orang datang kata Chiekyat berbisik di tepi telinga Miko. Miko tidak menyahuti, dia hanya mengawasi ke arah sekelilingnya. Tak lama kemudian tampak beberapa orang yang sedang mendatangi sambil bercakap-cakap. Terkadang terdengar suara tertawa mereka. Rupanya ada sesuatu yang lucu yang sedang mereka ceritakan. Waktu lewat di dekat gunung-gunungan itu, Chiekyat dan Miko mendengar salah seorang di antara mereka berkata, HMMM kalau memang Siang To'aya mengetahui gadis yang kita tawan itu. Mau membunuh diri, tentu dah akan kaget dan kebuakan bagaikan kucing kebakaran kumisnya, kata salah seorang di antara mereka dan yang lainnya telah tertawa dengan suara yang berisik. Di dalam waktu yang cepat sekali, orang-orang itu telah berlalu. Tinggallah di sekeliling tempat itu dalam kesunyian kembali. Setelah menunggu sesaat lamanya, Chiekyat mengajak Miko keluar dari tempat persembunyian mereka. Mari kita ke belakang gedung ini, kata Chiekyat. Miko hanya mengangguk. Keduanya sudah lantas menyelinap dengan cepat ke belakang gedung itu. Waktu sampai di dekat sebuah kamar yang di dalamnya tampak penerangannya masih menyala, Chiekyat dan Miko mendekati jendela kamar itu. Chiekyat dan si gadis lan Miko menggunakan lidah mereka membuat lubang kecil pada kertas jendela dan mengintai ke dalam. Segera juga tampak oleh mereka seorang tua yang sedang duduk termenung di sebuah kursi. Wajah lelaki tua itu pucat sekali dan keadaannya lusuh. Melihat lelaki tersebut, Chiekyat dan Miko jadi terkejut benar. Mereka sampai mengeluarkan seruan tertahan. Lelaki tua itu mendengar suara seruan tertahan dari Chiekyat dan Miko, tetapi dia tidak bergerak sedikitpun, dia hanya menoleh ke arah jendela dengan tatapan matu yang bengis. Dengan cepat Miko dan Chiekyat melompat masuk ke dalam kamar itu. Siapakah lelaki tua tersebut yang telah membuat Chiekyat dan Miko jadi terkejut begitu? Ternyata si kakek adalah ayah Miko. Dengan cepat Miko telah memeluk ayah itu dengan rasa girang yang meluap-luap. Dan begitu juga si kakek. Pertama-tama dia terkejut melihat Chiekyat, sinar matanya masih bengis. Namun begitu dia melihat Miko, dia girang luar biasa. Dipeluk puterinya itu. Kenapa kau bisa sampai di sini? Tanya si kakek dengan suara terharu. Miko menjelaskan bahwa mereka memang sedang mencari si kakek ini. Si kakek menghela nafas. Sikapnya tidak sekeras semula terhadap diri Chiekyat. Namun sinar matanya masih memperlihatkan bahwa dia mendongkol sekali. Karena kalau melihat anak muda ini, dia segera juga teringat kepada kejadian beberapa saat lalu, di mana Chiekyat mendesak dirinya dengan ujung pedang begitu macam, tanpa dia berdaya sama sekali. Kami memang mendengar kabar bahwa ayah terkurung di sini. Maka aku dan Li Kongcu ingin menolong ayah Katamiko menerangkan mengapa mereka bisa berada di situ. Dan mengapa ayah bisa tertangkap oleh orang-orang itu? Wajah si kakek jadi muram. Aku, Lan Kongsia, seumur hidupku, baru tahun inilah berulang kali ku terima hinaan-hinaan yang tak bisa kulampiaskan. HMMM, entah berapa banyak lagi hinaan-hinaan yang akan ku terima. Melihat sikap dan wajah si kakek, yang ternyata bernama Lan Kongsia, begitu berduka dan muram, Chiekyat jadi tidak enak hati. Pemuda Sili ini segera juga teringat bahwa dia pernah mendesak si kakek sampai terlaluan. Maka dari itu, cepat-cepat Chiekyat meminta maaf lagi sambil menjelaskan bahwa pada dulu itu dia telah mendesak begitu. Akhirnya mau juga kakek Silan tersebut memaafkan Chiekyat. Apalagi Miko telah menerangkan, betapa pemuda ini telah sering dan berulang kali menolong dirinya. Dengan sendirinya, ganjalan di hati orang tua Silan tersebut jadi lumer dan lenyap. Bagaimana dia, apakah kita melarikan diri saja, dan nanti kalau memangkah sudah pulih kembali tenaga wekangmu baru kita menyerang gedung ini? Ini tanya Miko kepada ayahnya. Lan Kongsia menghela nafas. Ya, mereka mempunyai banyak sekali orang-orang kosan. Kalau memang hanya kita bertiga, biar bagaimana tinggipun kepandayan kita, tak nantinya kita bisa meloloskan diri dari tangan mereka. Dan berita yang terakhir bisa kuperoleh, bahwa yang menggerakkan orang-orang ini adalah kuebomoli si ibuantu. Mendengar keterangan Kongsia, Chiekyat dan Miko jadi terkejut. Eh, si iblis perempuan itu lagi kata Chiekyat dan Miko hampir berbareng. Si kakek memandang puterinya dan Chiekyat. Kalian pernah bertemu dengan nyatanya Kongsian sambil menatap tajam? Chiekyat dan Miko mengangguk. Dan Miko segera juga menceritakan bagaimana mereka telah menolong Wang Chieming. Si kakek menghela nafas. Ya, iblis perempuan itu memang sangat telengas dan sangat kosan, sehingga kemungkinan besar kita sukar untuk membasmi iblis itu katanya. Chiekyat telah tertawa dingin. HMM biarpun iblis itu mempunyai sepuluh kepala, tetap dia harus binasa. Di tangan Boampoei kata Chiekyat dengan bersemangat. Dialah musuh besar keluarga ku. Si kakek shilan terkejut sekali mendengar perkataan Chiekyat. Dia sampai menoleh dan memandang Chiekyat dengan bermacam-macam pertanyaan memancar dari sorot matanya. Chiekyat segera menceritakan bagaimana si iblis telah mengetuai rombongan jago-jago membasmi keluarga Li, keluarga Chiekyat. Maka dari itu, pada beberapa tahun yang lalu, Chiekyat telah diangkat sebagai murid oleh seorang jago luar biasa yang tidak ingin diketahui namanya, mendidik Chiekyat menjadi seorang manusia yang kosan luar biasa. Kemudian setelah tiba masanya, setelah tiba saatnya, beberapa tahun kemudian Chiekyat diperintahkan oleh jago luar biasa itu untuk mencari seorang iblis yang bernama Lohutin, serta beberapa jago-jago lainnya yang ikut membasmi keluarga Li. Chiekyat sedikit pun tidak mengetahui bahwa Lohutin sebetulnya seorang iblis yang sangat ditakuti oleh jago-jago di dalam kalangan Kang Ou, dan bergelar Kwebomoli, si ibu hantu. Maka, di saat dia mengetahui hal itu dari Mikyo, si anak muda Shili jadi terkejut sekali. Mendengar penuturan dari Chiekyat, si kakek Shilan tersebut jadi berubah lembut kepada Chiekyat. Ganjalan di hatinya tersapu bersih, dan menyatakan akan ikut menyapu bersih si ibu hantu dengan orang-orangnya yang menjadi penghuni gedung itu. Tetapi sekarang lebih baik kita berlalu dulu dari gedung ini kata Chiekyat. Aku akan meminta bantuan dari saudara-saudara Kepang untuk ikut menghancurkan iblis jahat ini. Lan Miko dan ayahnya membenarkan. Mereka segera juga menuju ke pintu akan berlalu. Tetapi baru saja mereka beranjak dari tempat berdiri mereka, tiba-tiba terdengar suara seruling yang mengalur dengan suara yang lengking tinggi sekali, menandakan bahwa seruling itu ditiup dengan menggunakan Wee Kang yang tinggi dan sempurna sekali. Wajah Chiekyat, Lan Kongsia dan Lan Miko jadi berubah seketika itu juga. Hati mereka juga berdebar keras. Dengan menahan napas, mereka berdiri diam di tempat mereka tidak berani bergerak. Suara seruling terhenti seketika, suasana di sekitar tempat itu jadi sunyi sekali. Kemudian terdengar suara orang tertawa dengan suara yang menyeramkan sekali. Hei tikus-tikus, keluarlah kalian untuk menerima kebinasaan kalian terdengar suara melengking yang tinggi. Chiekyat dan yang lainnya, segera juga mengenali bahwa suara itu adalah suara si iblis perempuan Kwebomolilohutin. Anak muda Sili ini mengerutkan alisnya, dia melangkah perlahan-lahan ke pintu. Chiekyat yang paling cepat dapat menguasai goncangan hatinya. Dibuka pintu. Tampak di bawah cahaya rembulan, si iblis perempuan sedang berdiri tegak. Di belakangnya berdiri belasan orang anak buahnya. Wajah anak buah si iblis terdiri dari lelaki yang rata-rata mempunyai wajah sangat bengis sekali, yang kala itu sedang memandang ke arah Chiekyat dan Lan Miko serta Lan Kongsya. Chiekyat melangkah dengan tenang, bibirnya juga tersungging senyuman. HMMM, rupanya kau ingin menyelamatkan tikus tua itu, heh kata si. Iblis kuebomoli dengan suara yang dingin. Sejak kedatangan tadi, aku telah mengetahuinya, sengaja kami membiarkan kau bertindak leluasa dan bergerak tanpa perintang. HMMM, apakah kalian menganggap kepandaian kalian memang telah tinggi, sehingga berani menerobos masuk ke kandang macan? Chiekyat ingin menyahuti, tetapi si iblis telah menggerakkan tangannya mengibas dengan perlahan. Namun kesudahannya hebat sekali. Chiekyat merasakan samberan angin serangan yang kuat luar biasa. Biarpun si iblis mengibaskan tangannya itu dengan perlahan, toh angin serangannya luar biasa kuatnya. Chiekyat sedang tidak bersiap sedia dia tidak menduga orang akan menyerang dirinya dengan keruk yang begitu cepat, Maka dengan mengeluarkan seruan tertahan, tubuhnya jadi terpental, dan amruk di tanah dengan keras. Untung saja Chiekyat mempunjai Lwe Keng yang sangat kuat, sehingga dia tidak terluka, dengan cepat dia telah melompat bangun lagi. Miko dan Kong Xia jadi terkejut sekali, mereka mengeluarkan seruan tertahan, dan juga hati mereka jadi tergoncang hebat. Mereka mengetahui bahwa Chiekyat mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, jauh lebih tinggi dari kepandayan mereka. Tetapi anak muda Sili itu dapat dilemparkan oleh satu kibasan tangan yang tampaknya perlahan sekali. Itulah luar biasa benar. Kalau memang Kong Xia dan Miko yang diserang, bukankah berarti mereka akan terbang menuju ke neraka? Dengan sendirinya, anak dan ayah ini jadi mengucurkan keringat dingin. Chiekyat telah melompat bangun dan berdiri tegak dengan memandang si iblis tajam sekali. Tetapi di hati si anak muda Sili ini pun sangat terperanjat. Dia tidak menduga bahwa si iblis yang ditakuti oleh orang-orang di dalam dunia persilatan, ternyata memang mempunyai kepandayan yang luar biasa sekali. Bagaimana tanya si iblis sambil tertawa? Bukankah itu merupakan suatu santapan yang lezat sekali? Chiekyat mendengus, dia menungkol dan gusar sekali kepada iblis ini. HMM, kau jangan tekebur dulu. Belum tentu kau dapat membinasakan. Diriku kata Chiekyat dengan suara yang keras. Mendengar perkataan Chiekyat, iblis perempuan yang mempunyai tangan telengas itu jadi gusar sekali, wajahnya berubah menjadi merah padam. Tetapi itu hanya berlangsung sebentar saja, karena sesaat kemudian wajah si iblis Kwiebomolilohutin telah berubah menjadi biasa lagi. HMM, rupanya kau masih mau merasakan lezatnya makanan yang lebih lanjut kata si iblis sambil tertawa bengis. Dan sambil berkata, tahu-tahu tangannya telah bergerak lagi. Kali ini Chiekyat telah bersiap sedia. Tetapi pemuda Sili itu jadi terkejut lagi, hatinya mencelos. Waktu si iblis mengangkat tangannya, mengibaskan tangannya, maka dia telah mengangkat tangannya pula untuk menempur dan melawan tenaga keras si iblis dengan menggunakan kekerasan pula. Tetapi yang membuat hatinya jadi mencelos, tahu-tahu dia merasakan tenaganya seperti tersedot, dia merasakan tenaga serangan si iblis lembek sekali. Dan belum lagi Chiekyat menyadari apa yang terjadi, maka dia merasakan tubuhnya telah terpental keras, lalu terbanting lagi. Keras benar bantingan tubuhnya itu. Malah anak muda Sili itu merasakan dadanya sangat sakit luar biasa. Tanpa bisa ditahan lagi, dia jadi memuntahkan darah merah yang segar. Wajah Kongsia dan Miko jadi berubah pucat. Ilmu iblis mengumam Kongsia dengan suara yang agak gemetar. Sedangkan Miko telah berlari menghampiri Chiekyat dan membantu anak muda itu untuk berlari. Kuye Bomolilohutin telah tertawa gelak-gelak. HMMM hari ini akan mampus, bocah kata si iblis. Chiekyat sangat gelusar sekali, lebih-lebih waktu dah menyusut mulutnya, dia melihat darah merah yang segar pada tangannya. Metu Chiekyat jadi memancar tajam dan juga darah pemuda Sili itu jadi mendidih. Dengan cepat dia telah menyingkirkan tangan Miko yang mau membantui ia bangun. Tahu-tahu dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, tubuh Chiekyat telah mencelak cepat luar biasa. Sambil melompat menerjang si iblis, pemuda Sili ini mengerahkan tenaga W.E. Kangnya, dia menyerang si iblis dengan menggunakan tujuh bagian tenaga W.E. Kangnya. Kuye Bomolilohutin telah tertawa dingin waktu melihat tubuh Chiekyat meluncur ke arahnya akan menyerang dengan hebat. Dengan cepat sekali Lohutin telah menekuk kaki kirinya, di saat tubuh Chiekyat dekat dengannya, maka dia telah mengibaskan dengan bajunya lagi. Terjadi sesuatu yang hebat dan mengerikan. Tubuh Chiekyat yang tengah melambung tinggi itu jadi meluncur terus lewat di atas kepala si iblis, kemudian meluncur beberapa tombak tanpa dia bisa mengendalikan keseimbangan tubuhnya, ambruk di tanah dengan keras. Dari mulutnya dia memuntahkan darah merah yang segar dan banyak sekali, wajah Chiekyat pun pucat pasti luar biasa, rupanya dia menderita kesakitan yang sangat. Mikol mencerit khawatir, begitu juga si kakek Lankong sia kedua ayah dan anak memburu Chiekyat yang kala itu berdiri ngejublek tak bergerak di tempatnya, tak bergeming, hanya tampak matanya menatap si iblis dengan penuh kegusaran dan darah merah masih mengucur dari mulutnya. Lankong sia dan puterinya Nonamikyo, jadi terkejut bukan main. Mereka melihat dengan kepala dan mati sendiri, betapa luar biasanya si iblis. Ilmu silat Chiekyat tidak rendah. Lebih-lebih Kong sia telah merasakan sendiri betapa dirinya pernah dirubuhkan dengan mudah oleh Chiekyat, maka dengan sendirinya dia jadi kaget bukan main anak muda sili tersebut bisa dirubuhkan begitu mudah oleh si iblis. Sedangkan Chiekyat masih berdiri menjublek tanpa bergerak, dia sedang mengerahkan tenaga dalamnya guna menghadapi iblis perempuan yang menyerupai iblis sesungguhnya. Dan dengan dekat, tanpa memperdulikan keselamatan dirinya lagi, Chiekyat telah maju perlahan-lahan menghampiri Kwebomoli, dia bermaksud akan melancarkan serangan-serangan lagi dan mengadu jiwa. Ketika jarak mereka telah dekat, Chiekyat menahan langkah kakinya. Suasana di sekitar itu jadi sunyi sekali, semua metu ditujukan kepada Chiekyat dan Kwebomoli lohutin, si ibu hantu. Tiba-tiba Kwebomoli telah tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan sekali. Dia tertawa sampai tubuhnya tergoncang. Kau masih mau memperlihatkan sikap jantanmu, heh bentak si iblis dengan suara yang tawar. Apakah kau tidak menyadari bahwa dirimu sedang menghadapi kematian? Tetap Chiekyat tidak melayani ajakan dari si iblis, dia telah melompat dengan cepat sekali, tubuhnya mencelat pesat dengan dibarengi oleh bergeraknya kedua tangannya, yang menyerang dengan kekuatan tenaga penuh. Chiekyat memang telah nekat dan bermaksud akan mengadu jiwa. Maka dari itu, dia menyerang si iblis tanpa memperdulikan lagi keselamatan dirinya. Lebih-lebih seketika itu juga Chiekyat teringat bahwa iblis yang sedang dihadapi ini adalah musuh besarnya pembunuh dari keluarganya, dengan sendirinya selain darahnya meluap mendidih pun, dia mempunyai hawa nafsu membunuh. Melihat Chiekyat menyerang dirinya begitu hebat, namun si iblis tetap membawa sikap yang tenang. Tangan kiri Chiekyat yang menyambar ke arah kepalanya, telah ditangkis dengan keras, terdengar suara duk yang nyaring sekali, kemudian disusul dengan tangan yang lainnya menyambar ke arah dada Chiekyat. Duk dada Chiekyat terhajar keras sekali. Dari mulut anak muda sili itu terdengar suara ngeek yang keras, tampak tubuhnya telah terpentah lagi ambruk di tanah dengan keras. Chiekyat tidak bisa lantas untuk bangkit, karena dia melingkar sesaat di tanah. Rupanya pukulan si iblis itu benar-benar telah menyebabkan si anak muda Chie. Li itu menderita kesakitan yang hebat luar biasa. Dia kemudian merangkak bangun di saat si iblis Kwiebomoli tertawa gelak-gelak. Miko dan ayahnya, Kong Xia, jadi berdiri menjubelek di tempatnya tanpa bisa bergerak sedikitpun, kaki mereka agak menggigil menyaksikan ilmu silat si iblis yang menyerupai ilmu siluman itu. Si iblis telah melangkah perlahan-lahan menghampiri Chiekyat. Sambil melangkah, dia masih tertawa gelak-gelak. Diawasinya Chiekyat yang sedang merangkak bangun dengan susah payah. Chiekyat merangkak bangun perlahan-lahan dengan dibantu oleh kedua tangannya. Waktu dia dapat berdiri, tubuhnya jadi terhuyung-huyung tak keruan. Dan, di saat hampir dia dapat berdiri tegak, tau-tau wa-a-a-ah dari mulut Chiekyat muntah keluar darah merah yang segar. Wajah Chiekyat pucat pasi, dia menyusut darah yang banyak di sudut bibirnya dengan menggunakan punggung tangannya. Darah Chiekyat menggolak, dia mengambil keputusan untuk binasa berdua dengan musuh besar ini. Hanya yang membuatnya tak mengerti, mengapa si iblis bisa mempunyai tenaga yang begitu hebat, yang membuatnya seakan juga tidak berdaya sama sekali. Diawasinya si iblis dengan sorot metu yang tajam luar biasa. Kemudian tau-tau dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Chiekyat telah melompat lagi, dan dah menyerang dengan di tangannya telah terdapat pedangnya. Dengan pedangnya itu dah menyerang si iblis dengan serangan yang hebat dan secara tiba-tiba sekali. Kuyai Bemoli jadi terkejut juga. Tetapi si iblis benar-benar kosen. Dia tidak bergerak dari tempatnya berdiri, hanya dia merangkapkan kedua tangannya. Kemudian dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, dia mementangkan kedua tangannya, mengibaskannya ke arah Chiekyat. Hebat kesudahannya. Tubuh Chiekyat jadi terpental lagi dengan cepat sejauh tujuh tombak lebih. Miko dan Kongsia yang menyaksikan hal itu jadi mengeluarkan seruan tertahan, wajah mereka pucat pasti dan mereka menduga Chiekyat pasti akan terbinasa di tangan si iblis. Dengan tidak terduga, tau-tau Miko dan Kongsia telah mengeluarkan suara bentakan dekat, tau-tau mereka telah melompat menerjang kepada si iblis perempuan Kuyai Bemoli Lohutin. Ayah dan anak ini telah nekat, mereka tidak bisa menyaksikan Chiekyat terbinasa di tangan si iblis. Biar bagaimana mereka telah mengambil keputusan untuk mengeroyok Kuyai Bemoli guna membantui Chiekyat. Tetapi, waktu mereka meluruk akan menyerang si iblis, tau-tau Lohutin, Kuyai Bemoli, telah mengangkat tangannya yang dikibaskan ke arah Kongsia dan Miko. Tampak kejadian yang luar biasa sekali. Dengan mengeluarkan suara jeritan, yang menyayatkan, maka tampak tubuh Miko dan Kongsia telah terpental dan amruk di lantai dengan keras. Waktu mereka, ayah dan anak, merangkak untuk bangun, mereka merasakan pandangan mati mereka berkunang-kunang, dan wa-ah-ah, mereka memuntahkan darah yang segar. Chiekyat yang menyaksikan hal itu jadi murka benar, dia merasa kasihan kepada Miko dan Kongsia, ayah si gadis. Walaupun pada saat itu keadaannya sangat menderita sekali, menderita kesakitan yang hebat pada dadanya, toh dengan cepat, dengan mengerahkan seluruh kepandainya dan tenaga dalamnya, dengan mengeluarkan suara jeritan yang melengking tinggi, tubuhnya mencelat menubruk si iblis perempuan yang bergelar ibu hantu itu. Lohutin ketika melihat Chiekyat menyerang dirinya lagi, dengan cepat si iblis telah menekuk kakinya, lalu dia mementangkan kedua tangannya lebar-lebar, yang dikibaskah kepada si anak muda Sili itu. Dengan membarengi bentakan dari si iblis, maka tubuh Chiekyat jadi terpental lagi terpental kerasam beruk di tanah. Hebat luar biasa luka yang diderita oleh Chiekyat, karena setika itu juga dia memuntahkan darah merah yang segar, telah memuntahkan gumpalan darah merah yang hampir menghitam, dan wajah Chiekyat jadi pucat pasi, bagaikan mayat hidup. Anak muda yang tadinya ganteng dan tampan ini, yang mempunyai wajah yang cakep, sekarang wajahnya jadi menyeramkan sekali, karena dengan wajah yang pucat, metu yang memancar tajam sekali, dan darah yang memenuhi mulut dan wajahnya, sungguh menyeramkan sekali. Dengan perlahan-lahan dan susah sekali, Chiekyat berusaha untuk bangkit. Pada saat itu, Kwiyebomolilohutin telah menghampiri dengan langkah yang perlahan-lahan di bibirnya tersungging seulas senyuman yang menyeramkan. Seruling yang berada di tangannya telah digoyang-goyangkan dengan tenang sekali. Sedangkan anak buahnya, semuanya berdiri dengan mulut tertutup, dan memandang dengan menglisu. Miko dan Kongxia jadi menatap dengan penuh kekhawatiran. Mereka mau menolong Chiekyat untuk mengeroyok si iblis apa daya tenaga mereka tak sampai, mereka pun telah menderita luka yang cukup berat. Maka dari itu, ayah dan anak ini hanya mengawasi saja. Si iblis menghampiri Chiekyat terus. Sedangkan Chiekyat sendiri mengetahui bahwa dirinya terancam bahaya kematian. Dia melihat si iblis sedang menghampiri dirinya. Maka dari itu, dengan cepat Chiekyat mengerahkan Wee Kangnya. Tetapi hati anak muda ini jadi mencelos, karena begitu dia mengerahkan Wee Kangnya, seketika itu juga tenaga dalamnya seperti juga amblas ke dalam dasar lautan. Hal ini benar-benar mengejutkan hati Chiekyat dan membuatnya kaget bukan main. Dia mengerahkan tenaga dalamnya lagi. Wee Kangnya itu bergerak naik sedikit dari tantiannya, tetapi kemudian merosot lagi, lenyap amblas seperti ke dalam lautan lagi. Dirasakan tubuhnya sangat lemas tak bertenaga dan juga dadanya sangat sakit. Tak ada sedikit pun tenaga yang tertinggal di dalam tubuhnya. Itulah yang telah mengejutkan hati Chiekyat. Sedangkan si iblis Kwee Bomoli, si ibu hantu masih menghampiri perlahan-lahan, masih terus melangkah dengan di bibirnya tampak tersungging seulas senyuman yang mengerikan sekali. Habislah. Habislah riwayatku pikir Chiekyat putus asa, karena tenaganya masih saja tidak bisa dikerahkan dan dirinya menjadi lemah sekali, dan umpama kata pada saat itu ada seorang anak kecil berusia di antara tujuh tahun mendorong tubuhnya, tentu Chiekyat akan tercungkel rubuh lagi. Aku tak menyangka bahwa riwayat keluarga Li akan tamat oleh tangan iblis ini. Kecewa sekali hati Chiekyat, karena di saat musuh besarnya itu dapat dicarinya, maka dia tidak berdaya sama sekali, malah dirinya yang terbinasakan oleh si iblis juga. Sedangkan Kuyabomoli telah menghampiri terus, malah terdengar iblis perempuan yang bengis ini telah menggumam dengan suara yang berlahan. Hu! Hu! Kali ini kau akan tamat di tanganku dan kau tak akan bisa bernapas lagi. Kasihan. Di dalam usia semuda kau ini, seharusnya kau tidak mampus guna menghadap pada kiam loong, tetapi karena kau terlalu keras kepala dan tekebur, lebih baik kau mampus daripada harus hidup lebih lama lagi. Dan setelah berkata begitu si iblis telah menggerakkan tangannya, mengangkat serulingnya. Chiekyat mengetahui bahwa si iblis telah mengerahkan tenaga Wee Keng pada serulingnya. Kalau memang si iblis menghantamkan serulingnya itu kepada kepala Chiekyat, berarti batok kepala Chiekyat akan terhajar remuk. Untuk memberikan perlawanan, jelas Chiekyat tidak bisa, karena tenaga Wee Kengnya seperti juga telah lenyap tertelan oleh lautan, dan juga kepandaian silatnya seperti telah punah. Malah pada saat berkata begitu, Chiekyat telah memuntahkan darah segar lagi dengan wajah yang pucat pias. Sedangkan si iblis telah melangkah lagi. Selangkah lagi ke depan, selangkah lagi. Setiap langkah si iblis berarti sekali bagi Chiekyat, karena semakin dekat si iblis menghampiri dirinya, berarti semakin cepat juga dia akan terbinasa di tangan iblis tersebut. Semua orang mengawasi ke arah Chiekyat dan si iblis, begitu juga Miko dan Kongsia, hati ayah dan anak ini berdebar keras sekali. Kematian Chiekyat telah diambang pintu, dan anak muda Sili ini akan segera binasa di tangan si iblis yang bengis ini. Angin bertiup sangat keras sekali, keadaan sangat menyeramkan kan benar. Chiekyat juga berdiri diam di tempatnya, matanya mengawasi bengis kepada si iblis teran padaya. Si iblis berulang kali telah memperdengarkan suara tertawa dinginnya, dan di saat itu jarak mereka, si iblis dan Chiekyat dekat sekali, dengan mengeluarkan suara. Tertawaan yang nyaring, Kui Ye Bomoli kemudian telah menggerakkan tangannya menghajar kepala Chiekyat. Maut telah menjelang datang, tetapi Chiekyat, seorang pemuda yang tadinya mempunyai kepandayan yang sangat tinggi sekali, tidak berdaya dan hanya bisa berdiri dan memandang maut yang akan menjemput dirinya. Tetapi dikala seruling di tangan si iblis perempuan itu dengan cepat dan bertenaga menyerang kepala Chiekyat dan anak muda Chiekyat ini sedang tak berdaya untuk menerima kematiannya, maka tampak sesosok bayangan yang mencelat cepat sekali, disusul kemudian dengan suara tak yang keras benar, tampak si iblis perempuan bergelar ibu hantu itu melompat mundur sambil mengeluarkan suara jeritan yang menandakan kekagetan hatinya, dan disitu telah bertambah seorang lelaki tua yang berjenggot panjang jang warnanya sudah berubah menjadi putih seluruhnya. Chiekyat juga telah melihat lelaki tua berjenggot putih itu, yang mempunyai wajah yang keren sekali, walaupun usianya telah lanjut. Suhu Chiekyat memanggil lelaki tua itu. Suhu ialah guru. Lelaki tua itu telah menoleh kepadanya. Cepat kau bersemedi menutup jalan darah naling hiat dan menyalurkan tenaga murni ke jalan darah tayang hiat, mengasolah, aku yang akan menghadapi iblis ini, kata lelaki tua itu, yang ternyata adalah guru Chiekyat. Chiekyat cepat-cepat duduk bersemedi, dia menuruti petunjuk gurunya. Sedangkan lelaki tua itu telah memandang kepada Kwiebomoli yang kala itu tengah berdiri tegak memandang lelaki tua itu dengan tatapan matu yang bengis sekali. Siapa kau bentak Kwiebomoli dengan suara yang bengis? Apakah kau tidak takut menghadapi kematian? Kakek tua yang sudah berjenggot serbab putih itu tertawa-tawar. HMMK seorang, iblis yang benar-benar tidak boleh dibiarkan hidup lebih. Lama di dalam dunia ini kata kakek itu dengan suara yang dingin sekali. Sebetulnya memang sudah beberapa tahun yang lalu akan ku tamatkan riwayatmu, namun berhubung muridku ini mempunyai sangkutan pada dirimu, maka ku biarkan kau hidup lebih lama lagi agar muridku ini dapat menyelesaikan urusan dengan tangannya sendiri. Tetapi nyatanya semakin lama kau jadi semakin gelah dan mengumbar kejahatanmu. Hari ini biarlah aku membuka, pantangan membunuh. Dan setelah berkata begitu, si kakek tua yang menjadi guru ciai kiat telah menghampiri perlahan-lahan kepada si iblis yang bergelar ibu hantu itu. Yang lainnya mengawasi, begitu juga leblis perempuan Kwiebomoli, telah memandang dengan mementang matanya lebar-lebar. Tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu, wajahnya jadi berubah. Bukankah, bukankah kau ini tiang peksian jin KHUILENG tanya si iblis dengan tiba-tiba. Tiang peksian jin berarti orang aneh dari gunung tiang peksan si kakek tertawa-tawar. Tak salah. Tetapi gelar dan namaku itu telah kulapakan kata si kakek. Tawar. Dia memang tiang peksian jin KHUILENG. Wajah si iblis jadi berubah lagi, dadanya tergoncang menandakan bahwa hatinya berdebar keras. Tiang peksian jin KHUILENG adalah seorang jago yang tiada taranya di dalam kalangan Kengo pada belasan tahun yang lalu. Kepandayan KHUILENG sudah sukar untuk diukur, dan juga di dalam daratan Tionggoan ini hampir boleh dikatakan dia tak ada tandingannya, sampai akhirnya dia mengasingkan diri dalam kalangan Kengo. Sekarang KHUILENG bisa muncul di sini, hal mana membuat si iblis perempuan yang bengis dan bergelar ibu hantu itu jadi terkejut. Dia jadi berwaspada, karena dia tidak mau sampai terbinasa di tangan jago tua yang kawakan ini. Pada saat itu KHUILENG telah melangkah menghampiri ibu hantu dengan perlahan-lahan. Antep sekali langkah kakinya itu. Cepat-cepat KUIE BOMOLI mengerahkan WEKANG-nya kepada kedua lengannya, dan dia mementang matanya lebar-lebar penuh kewaspadaan. Dengan mengeluarkan suara jeritan yang melengking tinggi, tahu-tahu si iblis telah menyerang dengan menggunakan serulingnya. KHUILENG tidak bergerak berdiri diam di tempatnya. Dia malah menantikan tibanya serangan itu memperdengarkan suara tertawa dinginnya. HMMMMM, keluarkanlah seluruh tenaga dan kepandayanmu kata KHUILENG dengan suara yang dingin. Serangan ibu hantu sangat hebat karena ada menyerang dengan mengerahkan tenaga WEKANG-nya. Dengan cepat sekali, serangan itu telah menyambar ke arah tengkuk KHUILENG, di mana terletak jalan darah yang mematikan, yaitu jalan darah siang tayiat. Tetapi KHUILENG menantikan seruling orang hampir menghantam kulitnya itu, baru dia mengibaskan tangan kirinya, lalu setelah seruling ibu hantu dapat dihalaunya, dengan cepat sekali dia telah mendorong dengan tangan yang lainnya. Terdengar suara jeritan. Tampak tubuh KUIEBOMOLI terpental. Tubuhnya ambruk di lantai. Dia bergerak untuk bangkit, dan tahu-tahu dari mulutnya telah memuntahkan darah segar. Dengan metu yang memancar bengis, KUIEBOMOLI memandang kepada KHUILENG. Dia sangat penasaran dan juga murka. Dengan cepat sekali dia telah melompat bangun lagi, dia menggerakkan tangannya, dan menyerang ke arah dada dari KHUILENG. Tetapi kali ini pun tampak KHUILENG tidak menggerakkan tubuhnya. Dia tidak cepat-cepat mengelakkan serangan itu, melainkan menggerakkan tangannya menyilang, dia seperti akan menggunting seruling dari si ibu antu. KUIEBOMOLI terkejut sekali melihat KHUILENG. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan dan cepat-cepat menarik pulang serangannya. Karena kalau memang dia masih meneruskan juga serangannya, maka berarti selain serulingnya itu akan hancur kena tergunting oleh kedua tangan KHUILENG, lagi pula posisi dirinya akan berbahaya sekali. KHUILENG bisa saja membarengi menyerang dengan kakinya, yang akan membuatnya jadi celaka. Maka dari itu, dengan cepat KUIEBOMOLI Lohutin telah menjejakan kakinya, dia telah melompat jauh sekali, menjauhkan diri KHUILENG. KHUILENG tertawa dingin, tahu-tahu tubuhnya mencelat cepat bagaikan bayangan, dan KUIEBOMOLI merasakan sambaran angin yang keras sekali, yang menyambar kuat ke arah dadanya. Hal ini memang benar-benar membuat si iblis jadi terkejut sekali. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan berulang kali dengan wajah yang berubah pucat. Dia tidak menduga, bahwa biarpun KHUILENG telah lanjut usianya, toh kepandainya masih begitu hebat. Hal ini memang mengejutkan sekali bagi diri KUIEBOMOLI, yang membuatnya jadi terperanjat sekali menghadapi kenyataan itu. Berulang kali dia menjejakan kakinya dan tubuhnya telah mencelat dengan cepat sekali menjauhkan diri KHUILENG. Tetapi rupanya KHUILENG memang telah mengambil suatu keputusan bahwa dia tidak akan mau melepaskan diri si iblis, tidak mau memberikan keringanan dan dia telah melancarkan serangannya terus. Dengan kewalahan KUIEBOMOLI telah berulang kali mengelakkan serangan KHUILENG. Satu kali, dengan gerakan yang sangat cepat sekali KHUILENG telah melancarkan serangannya lagi kepada si iblis. KUIEBOMOLI melihat orang menyerang ke arah lambungnya dengan satu tojoran. Maka dari itu, si iblis telah mengerahkan tenaga WE KENG di kedua tangannya. Dengan mengeluarkan seruan yang nyaring dan panjang dia telah menggerakkan tangannya menangkis serangan KHUILENG. Tangan mereka jadi saling bentur dengan keras sekali. Dan disertai oleh suara jeritan dari si iblis perempuan yang bengis dan kejam. Ini tampak tubuh KUIEBOMOLI terpental lagi dan terbanting di tanah dengan keras. Kontan seketika itu juga, dia memuntahkan darah segar pula. Wajah si iblis pucat benar, sehingga wajahnya yang bengis itu memperlihatkan sifatnya yang kejam dan menyeramkan. Rupanya KUIEBOMOLI telah terluka di dalam, dada dan tenaga WE KENG-nya telah kena digempur oleh KHUILENG. Itulah yang menyebabkan napasnya jadi sesak dan rambutnya riap-riapan. Menyeramkan benar wajah si iblis. Dia berdiri dengan merangkak, kemudian mengawasi KHUIEBOMOLI dengan wajah yang sangat menyeramkan benar. Napasnya mendesah memburu matanya mendelit besar memancarkan cahaya. Yang mengerikan, darah dan keringat bercampur menjadi satu. KHUIEBOMOLI telah tertawa-tawar, dia menatap si iblis juga. HMM, biar bagaimana hari ini kau harus menerima kematianmu, kata KHUIEBOMOLI dengan suara yang dingin. Melihat KHUIEBOMOLI menghampiri dirinya, si iblis sebetulnya telah jeri dan yalinya telah pecah. Namun berhubung dia mengetahui bahwa KHUIEBOMOLI sangat kosen, percurna saja dia mempunyai niat untuk melarikan diri, karena biar bagaimana dia tidak akan dapat meloloskan diri dari tangan KHUIE Leng. Maka dari itu, dia bermaksud untuk mengadakan perlawanan yang terakhir, melawan sekuat tenaganya, untuk menghadapi kakek tua yang lihai ini. Dengan mengeluarkan suara seruan yang perlahan, KHUIE Leng telah melompat dan menyerang si iblis lagi. Si iblis perempuan KUIEBOMOLI Lohutin merasakan samberan angin serangan yang keras luar biasa, yang menyerang ke arah dirinya. Hal itu menyebabkan mau tak mau si iblis perempuan yang bergelar ibu hantu, harus cepat-cepat menggerakkan tangannya guna menangkis serangan yang dilancarkan oleh KHUIE Leng. Terdengar kembali suara benturan dari tangan KHUIE Leng dengan tangan si iblis. Keras dan luar biasa sekali benturan yang terjadi di antara kedua orang ini. Hal itu membuat tubuh KUIEBOMOLI terpental lagi. Dengan mengeluarkan seruan tertahan, KUIEBOMOLI ambruk di tanah dengan mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan, karena dirasakan tulang di tubuhnya seperti juga mau berpatahan. KHUIE Leng tidak mau memberi hati kepada si iblis. Waktu dia melihat si iblis telah terbanting keras di tanah lagi, maka dengan cepat kakek tua ini telah melompat menerjang si iblis. Dia telah menyerang lagi dengan serangan-serangan yang hebat. Hal itu membuat si iblis jadi mencelos hatinya, dia kaget bukan main waktu melihat si kakek tua berjenggot putih ini merangsek dirinya demikian macam. Kalau memang si iblis mengelakkan serangan itu dengan jalan menggelindingkan tubuhnya di tanah, toh dia tetap tidak akan dapat meloloskan diri dari sepakan dan dupakan kaki kakek tua yang mengincer jalan darah kematiannya. Maka dari itu, jiwa si iblis jadi terancam sekali. Di dalam keadaan kedesak begitu macam, maka si iblis jadi nekat. Dengan mengeluarkan suatu seruan yang keras, tahu-tahu tubuh si iblis telah membubung tinggi, dia telah melompat tinggi sekali, sambil membarangi dengan lompatannya itu, dia juga telah mengulurkan tangannya menyerang mengincer kedua biji metu si kakek. Kalau memang kakek tua tersebut, KHUI Eleng, meneruskan penyerangannya, berarti si kakek pun akan menjadi korban dari totokan jari-jari tangan si iblis, berarti kakek itu akan menjadi buta. KHUI Eleng tidak mau hal itu sampai terjadi, maka dengan cepat KHUI Eleng telah menarik pulang serangannya. Dengan menarik pulang serangannya itu, maka si iblis jadi lolos dari tangannya, dan lolos pula dari kematiannya. Mereka jadi saling melompat untuk menjauhkan diri. Keduanya saling memandang dengan metu yang memancar bengis. Biar bagaimana KHUI Eleng memang mendongkol sekali dan tidak akan memberikan pengampunan kepada diri si iblis perempuan yang bengis. Begitu mereka saling memandang dan menatap dengan metu yang bengis, maka mereka telah maju perlahan-lahan saling menghampiri. Si iblis telah menjadi nekat. Kuiye Bomoli mengetahui dan menyadari bahwa dirinya bukan menjadi tandingan dari diri kakek KHUI Eleng. Tetapi, berhubung disebabkan rasa malu dan juga memang dia mengetahui kalau memang dia bermaksud akan melarikan diri. Hal itu hanyalah kemustahilan, maka dengan cepat dia telah mengambil suatu keputusan untuk melawan si kakek KHUI Eleng sampai titik darahnya yang penghabisan. Dengan menggunakan matanya, dia memberi tanda kepada anak buahnya. Dan tampak beberapa orang lelaki yang menjadi anak buahnya itu telah maju mengepung KHUI Eleng. Dan, mereka mengurung kakek KHUI ini, dengan metu yang memancarkan cahaya yang bengis sekali, mereka maju perlahan-lahan, dengan sikap yang mengancam dan juga senjata tajam di tangan masing-masing. Si iblis perempuan yang bengis itu telah mengeluarkan suara tertawa dingin, dia murka dan gusar sekali atas ikut campurnya kakek ini terhadap persoalan yang sedang dihadapinya. HMMM, biarpun kau bermaksud untuk mengeroyok toh aku tidak akan menjadi takut kata kakek si KHU tersebut dengan suara yang hambar, dia juga bergusar. Si iblis tertawa dingin lagi. Jangan terkebur kata Kuih Bomoli dengan tawar. Apakah kau kira dapat menghadapi aku Kuih Bomoli dan orang-orangku dengan mudah? Hu, 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 boleh kau lihat saja apa yang kau alami. KHU Yaeleng tambah mendongkol. Tahu-tahu dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, dengan cepat luar biasa, tubuhnya telah melompat tinggi, kedua tangannya telah bergerak dengan cepat sekali, telah digerakkan menyerang diri salah seorang di antara beberapa orang pengetungnya. Dengan cepat tangannya telah menyambar baju orang itu, dan sekali menggentaknya, KHU Yaeleng telah berhasil menjamret baju orang tersebut, telah menjambak dan melemparkannya. Tubuh orang tersebut jadi meluncur dengan cepat sekali. Kemudian amruk di tanah dengan disusul oleh suara jeritannya. Seketika itu juga tubuh orang tersebut jadi mengejang tak bisa bergerak, karena jiwanya telah melayang menghadap kegiam loong. Yang lainnya waktu menyaksikan hal tersebut jadi kaget sekali. Lebih-lebih si iblis, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan, dan si iblis jadi murka bukan main. Dengan cepat sekali, KHU Yaeleng telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat lagi, merangsek kepada beberapa orang yang berada dekat dengan dirinya. KHU Yaeleng melancarkan serangan-serangan yang mematikan kepada orang-orang itu. Orang-orangnya si iblis perempuan yang bengis kuih bomoli jadi terkejut sekali melihat datangnya serangan dari KHU Yaeleng. Mereka cepat-cepat berusaha untuk mengelakkan serangan yang dilancarkan oleh KHU Yaeleng. Beberapa orang dapat menghindarkan diri, tetapi dua orang di antara mereka kena dada mereka yang terserang, dada mereka yang terhajar telak, seketika itu juga tulang iga mereka hancur remuk melesak. Itulah hebat. Tanpa bisa mengeluarkan suara jeritan lagi, maka tampak tubuh kedua orang ini ambruk di tanah, dan jiwanya sudah meninggalkan raganya. Si iblis perempuan kuih bomoli jadi tambah gusar. Dia sampai berjingkrak, dan dengan cepat tubuhnya tampak telah bergerak dengan kecepatan yang luar biasa menyerang diri KHU Yaeleng. Hal ini dilakukan oleh kuih bomoli hanyalah untuk mencegah si kakek nanti dapat menyerang dan membunuh diri anak buahnya lagi. Maka dari itu, dia telah melancarkan serangan kepada diri kakek KHU Yaeleng. Sedangkan KHU Yaeleng telah memperdengarkan suara tertawa-tawar. Dia melihat tangan kanan si iblis perempuan yang bengis ini telah menyerang kepalanya dan tangan kirinya telah menghajar ke arah lambung. Memang hebat serangan yang dilancarkan oleh si iblis. Hal itu disadari oleh si kakek KHU Yaeleng. Kalau memang sampai dirinya kena diserang oleh tangan si iblis yang membawa angin maut yang bisa mencelakakan dirinya, mungkin jiwanya juga bisa melayang menghadap ke akhirat. Dengan cepal sekali, KHU Yaeleng menggerakkan tangan kirinya menyerupai setengah lingkaran, kemudian disusul dengan tangan kanannya dengan gerakan yang menyerupai segitiga. Dia telah menggunting serangan si iblis perempuan tersebut. Maka dari itu, tampak tangan mereka saling bentruk. Tetapi berhubung keduanya telah mengerahkan tenaga WEK mereka masing-masing. Maka dengan sendirinya, hebat sekali tenaga benturan mereka. Namun anehnya, biarpun keras luar biasa tenaga benturan dari tangan mereka masing-masing juga tidak saling terlepas. Hanya tampak tubuh si iblis perempuan yang benis itu bergoyang-goyang dengan wajahnya yang pucat, dan kedua tangannya masih juga menempel keras dengan kedua tangan KHU Yaeleng. Tubuh KHU Yaeleng sendiri tergetar, kedua matanya memancarkan cahaya yang luar biasa tajamnya, dan hal itu memperlihatkan bahwa si kakek tua si KHU ini tengah mengerahkan tenaga WEK-nya, dan memang sudah mengambil keputusan untuk membunuh dan melenyapkan si iblis perempuan ini dari permukaan bumi. Sedangkan si iblis mengerahkan tenaga dalamnya untuk mempertahankan selembar jiwanya. Kalau memang dia sampai terdesak dan goyah sedikit saja, berarti tenaga dalamnya akan kena tergempur. Dan dengan begitu, berarti pula bahwa dirinya telah kena digempur rusak, akan menderita kekalahan yang benar-benar mengenaskan, karena kalau tidak binasa tentu sedikitnya akan menjadi seorang bercacat. Hal itu disebabkan mereka sedang bertempur dengan masing-masing mengerahkan tenaga WEK-nya mereka tingkat tinggi, sedikit saja kesalahan yang mereka buat, akan menyebabkan akibatnya yang tidak kecil. Si iblis telah berulang kali menyedot hawa udara dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengerahkan tenaga WEK-nya guna melawan serangan-serangan yang dilancarkan oleh KHU Eleng. Setiap serangan yang dilancarkan oleh KHU Eleng, serangan melalui tenaga WEK-nya, dibendung oleh si iblis dengan menggunakan seluruh tenaganya. Malah sekali-sekali si iblis masih sempat untuk mencoba guna membalas menyerang si kakek si KHU ini. KHU Eleng sangat penasaran sekali dia tidak bisa cepat-cepat merubuhkan diri iblis perempuan Kwebomolilohutin. Memang dia pernah mendengar bahwa kepandaian iblis perempuan yang bengis tersebut sangat tinggi dan sukar untuk diukur. Namun sebagai seorang jago yang mempunyai kepandaian sangat tinggi, dan sudah kenyang makan asam garam dunia persilatan maka dengan sendirinya, KHU Eleng tidak mengenal arti dari perkataan takut atau jari. Dia malah ingin secepatnya menyelesaikan pertempuran itu dengan membinasakan si iblis, melenyapkan Kwebomoli dari permukaan bumi ini. Tetapi setelah dia melancarkan beberapa kali gelombang tenaga dalamnya yang menghantam kepada diri si iblis perempuan tersebut, tetap saja dia tidak bisa merubuhkannya, malah tampaknya si iblis semakin kuat, sedangkan dirinya merasakan dadanya agak menyesak dan napasnya memburu keras. Dan, butir-butir keringat telah banyak memenuhi kening dan wajahnya. Hal ini membuat hati si kakek si KHU tersebut tergoncang juga. Maka dari itu, dengan cepat KHU Eleng telah mengempos semangatnya, dia memusatkan seluruh tenaga dalamnya pada tantiannya. Dengan mengeluarkan satu bentakan yang mengguntur, tahu-tahu tangannya telah bergerak. Tampak terjadi sesuatu yang sangat biasa sekali. Tubuh si iblis perempuan dan tubuh KHU Eleng jadi terpental masing-masing terlempar cukup jauh dan jatuh terbanting di tanah. Orang-orang yang lainnya jadi terkejut melihat terjadinya hal itu. Lebih-lebih Mikko dan si kakek Kongsya. Biarpun mereka telah terluka, toh mereka masih bisa mengikuti jalannya pertandingan. Maka mereka melihat si kakek tua, yang menjadi penolong mereka itu, terlempar dan terbanting di tanah, mereka jadi terkehut bukan main, hati mereka mencelos. Tetapi karena mereka terluka cukup berat, maka mereka tidak bisa memburu untuk memberikan pertolongannya. Dengan cepat sekali, si kakek KHU Eleng telah melompat berdiri lagi. Dan sambil melompat berdiri begitu, tubuh si kakek masih bergoyang-goyang, terhuyung-huyung seperti akan jatuh kembali. Si iblis perempuan Kuebomoli tidak secepat dan sekuat KHU Eleng. Maka dari itu, si iblis tidak bisa cepat-cepat uptuk melompat bangun. Karena perempuan yang menjadi seorang iblis yang bengis dan kejam sekali itu, telah meringkuk di tanah tak bergerak sesaat. Beberapa orangnya, yang menjadi anak buahnya, lelaki yang mempunyai muka rata-rata bengis dan kejam, telah berlari menghampiri dirinya. Belum lagi mereka memeriksa keadaan si iblis, tampak iblis perempuan ini telah menggerakkan tubuhnya, kemudian merangkak bangun. Wajah si iblis sangat pucat sekali, matanya terpentang lebar memandang ke arah KHU Eleng dengan bengis sekali. Setelah bersusah payah, akhirnya ia dapat berdiri juga. Dan berbareng dengan dapatnya dia berdiri, dari mulutnya memuntahkan darah merah yang segar. Tubuh si iblis perempuan ini jadi menggigil gemetar lagi. Terhuyung-huyung bergoyang seperti akan rubuh kembali. Tetapi memang dasarnya si iblis ini adalah seorang jago yang mempunyai kepandayan yang tinggi, maka dia telah memgerahkan tenaga W.E. Kangnya dan dirinya tidak sampai rubuh terjungkel ke tanah kembali. Tetapi wajah si iblis jadi semakin pucat pasti, dia hanya memandangi KHU Eleng dengan tatapan matu demdam. KHU Eleng memang sudah mengambil keputusan tidak akan melepaskan diri si iblis dari kematiannya. Maka dari itu, dia telah melangkah menghampiri diri si iblis pula. KHU Eleng bermaksud tidak akan membuang-buang waktu, dia tidak mau melewati kesempatan yang ada padanya. Di saat si iblis sedang terluka begitu, dia bermaksud untuk menyerang lagi, guna membinasakannya. Selangkah demi selangkah dia telah menghampirinya. Wajah kakek tua berjenggot yang sudah berubah putih itu juga sangat mengerikan, karena di wajahnya itu tampak berbayang suatu hawa pembunuhan. Tetapi, di dalam keadaan yang begitu menegangkan, tiba-tiba terdengar suara wa'a'ah yang nyaring. Si kakek terkejut, dia mengenali suara itu. Dia menoleh ke arah Ciekiat, dan benar saja muridnya itulah yang telah memuntahkan gumpalan darah. Hal tersebut jadi mengejutkan diri si kakek. Dia sampai mengeluarkan suara seruan tertahan, dan telah cepat-cepat melompat menghampiri muridnya. Diperiksa keadaan Ciekiat, yang kala itu sudah terjungkal di tanah tak sadarkan diri. Kemudian si kakek kerepot mengurut-uruti tubuh si anak muda sili ini. Darah segar yang dimuntahkan oleh Ciekiat itu sebetulnya baik sekali akibatnya untuk kesehatan Ciekiat. Sebab dengan memuntahkan darah yang telah mengendap pada dadanya yang terluka tersebut, berarti jiwa si anak muda jadi tertolong dari kematian. Sedangkan si iblis telah memperdengarkan suara tertawa-tawarnya. Kemudian dia menggerakkan kepalanya, dia menggerakkan sangat perlahan sekali, memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk berlalu. Setelah memandang Miko dan Kongsya sesaat pula, si iblis telah melangkah untuk pergi. Sedangkan KHUIL yang biarpun mengetahui bahwa lawannya mau berlalu menghindarkan diri, Toh dia tidak bisa mengejarnya karena kalau memang dia meninggalkannya Ciekiat berada dalam keadaan seperti itu, berarti si anak muda sili tersebut akan mengalami kecelakaan lainnya. Sebab itulah kakek si KHU tersebut jadi mengurut-urut saja dada si anak muda yang menjadi muridnya sambil mengawasi kepergian si iblis dengan hati yang mendongkol. Li Ciekiat telah tersadar dari pingsannya, dia mengetahui bahwa si iblis akan pergi begitu saja. Tahan, tahan dia, suhu kata Ciekiat dengan suara yang terguguh. Jangan biarkan dia melarikan diri, karena kita akan sulit untuk dapat mencari dirinya lagi. Aku mau membunuh dengan menggunakan tanganku sendiri tahan dia. Suhu dalam waktu yang dekat semangatku tentu akan pulih kembali. KHUIL yang ragu-ragu mendengar perkataan muridnya ini, tetapi waktu dia melihat kesungguhannya yang dipancarkan pada wajah anak muda sili yang menjadi muridnya ini, melihat pancaran metu Ciekiat yang seperti sedang mengharapkan pertolongannya, maka tanpa pikir panjang lagi, dengan gesit dan cepat KHUIL yang telah melompat dan menghadang di depan Kuebomolilohutin. Si iblis dan orang-orangnya terkejut. Tadinya mereka duga bahwa mereka pasti akan dapat meloloskan diri dari tangan si jago tua si KHU itu. KHUIL yang telah memandang si iblis dengan tatapan metu yang tajam. Jangan harap hari ini kau bisa menghindarkan diri dari kematian mdukata KHUIL yang dengan suara yang tawar. Si iblis juga memperlihatkan wajah yang tidak enak. Wajah Lohutin sebentar berubah merah padam, sebentar lagi berubah pucat, berganti-ganti terus, menandakan bermacam-macam, perasaan bercampur aduk di dirinya. Antara perasaan gusar, murka, penasaran, malu dan menongkol bergolak di dalam jiwa iblis perempuan yang bengis ini. Jadi apa maumu bentak si iblis dengan suara yang bengis? Apakah kau kiranya nyamu ini jari pada dirimu, heh? Mendengar pertanyaan si iblis, KHUIL yang telah tertawa mengejek. Janganlah kau menganggap bahwa dirimu ini mempunyai kepandayan yang berarti sehingga kau bisa malang melintang di dalam kalangan Kang Ong semau hatimu. Janganlah kau duga bahwa aku akan membiarkan seorang iblis semacam kau untuk hidup terus di dalam dunia, karena semuanya akan membawa malapetaka dan kecelakaan bagi masyarakat. HMM, sudah ku katakan tadi, kalau memang hari ini aku tidak bisa membunuhmu, biarlah aku yang terbinasa. Bersiap-siaplah untuk menerima kematian. Mendelik besar mata si iblis saking murkannya mendengar perkataan KHUIL yang. Kau terlalu bermulut besar, tua bangka yang sudah mau mampus kata si iblis dengan suara yang tawar. HMM, tadi sengaja aku telah mengalah, tetapi kau kakek tua yang sudah mau mampus benar-benar tidak tahu diri dan mencari kematian untuk dirimu. Dan setelah berkata begitu, si iblis menatap KHUIL dengan wajah yang bengis sekali, sedangkan sikapnya telah memperlihatkan bahwa dia mau menyerang. KHUIL juga telah bersiap sedia untuk menghadapinya. Apalagi dia melihat orang-orangnya yang masih hidup telah bersiap-siap untuk mengeroyok diri KHUIL. Dengan cepat sekali, KHUIL telah menggerakkan tangannya. Di dalam waktu yang sangat singkat sekali, dia telah melancarkan serangan yang bertubi-tubi kepada diri si iblis, yang membuat si iblis harus mengelakkan diri dengan jalan melompat mundur. Hal ini membuat KHUIL jadi memperoleh angin, dengan beruntun dia telah melancarkan serangan yang terus-menerus. Orang-orangnya si iblis waktu melihat kuih bomoli terdesak hebat oleh KHUIL, dengan cepat mereka telah melompat. Mereka melancarkan serangan-serangan untuk mengeroyok diri KHUIL. Tetapi KHUIL kosan sekali, dia liahai luar biasa. Dengan cepat dia telah dapat menguasai keadaan, serangan-serangan dari anak buah si iblis yang bergelar ibu hantu itu dapat diatasinya. Sekali gebrak saja, KHUIL telah dapat merubuhkan tiga orang anak buahnya si iblis. Malah di saat itu si iblis sedang menyerang dirinya, dan KHUIL masih sempat untuk menangkisnya. Hal ini menandakan bahwa KHUIL benar-benar mempunyai kepandaian yang tinggi. Ibu hantu telah berjingkrak saking gusar dan mendongkolnya. Dia juga mengeluarkan bentakan-bentakan yang mengguntur dan selalu saja melancarkan serangan-serangan yang mengandung tenaga WEK yang kuat. KHUIL menghadapi semua itu dengan penuh ketenangan. Dan setiap serangan dari ibu hantu, atau kue bomoli tersebut, selalu saja dihadapinya dengan tenaga lembek. Dengan kelunakan KHUIL menghadapi kekerasan. Dan memang kenyataannya, biarpun si iblis kue bomoli, si ibu hantu, telah menyerang dengan menggunakan kekerasan, toh tetap saja dirinya dapat dikuasai dan ditindih oleh tenaga serangan dari KHUIL. Kue bomoli semakin lama jadi semakin kalap, dia telah melancarkan serangan-serangan yang gencar dan mengandung tenaga serangan yang kuat luar biasa. Biarpun KHUIL telah melancarkan serangan dan menangkis semua serangan-serangan dari ibu hantu, toh tetap saja KHUIL tidak bisa cepat-cepat merubuhkan diri si ibu hantu. Sedangkan anak buah kue bomoli telah menyerang lagi dengan hebat. Serangan-serangan yang dilancarkan oleh kue bomoli sangat hebat. Dengan digabung oleh adanya serangan-serangan anak buah dari kue bomoli, maka KHUIL benar-benar terkepung oleh serangan yang membahayakan jiwanya. Kalau saja dia berlaku lengah maka setidak-tidaknya dia akan mengalami sesuatu kecelakaan yang akan membuat dia terbinasa atau juga cedera. Itulah yang tidak diinginkan oleh KHUIL. Dia telah mengempos semangatnya. Dan di dalam pertempuran itu, dengan cepat sekali KHUIL terkepung oleh anak buah kue bomoli, si ibu hantu. Pada saat itu Li Ciekiat telah mengatur kembali jalannya pernapasannya. Dia mengerahkan W.E. Kangnya untuk memulihkan semangatnya. Dengan cepat semangat si anak muda telah kembali pulih. Namun Ciekiat tidak bisa cepat-cepat mengatur kembali jalannya pernapasan. Sehingga untuk sesaat itu, biarpun Ciekiat mengetahui gurunya itu, KHUIL, telah terkepung dan terdesak oleh orang-orangnya kue bomoli, toh tetap saja dia tidak bisa membantu gurunya tersebut. Mau tak mau dia harus menenangkan pikirannya dan mengatur peredaran jalan napasnya tanpa mengambil peduli keadaan sekelilingnya. Kong Xia dan Miko yang sedang terluka juga hanya bisa memandang bengong di pinggiran saja, karena mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menggempur orang-orangnya si iblis dan kalau memang mereka turun tangan untuk menolongi KHUIL, maka bukannya mereka dapat menolongi, malah mereka akan membuat repot KHUIL sendiri. Di dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba kue bomoli telah mengeluarkan suara bentakan yang keras luar biasa, telah melompat membumbung tinggi, dan kedua tangannya telah digerakkan, dia telah melancarkan serangan yang berbahaya dan mematikan. Begitu juga anak buah kue bomoli, telah melancarkan serangan-serangannya, sehingga KHUIL yang benar-benar terkepung dan terancam. Namun sebagai seorang jago yang kosan dan mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, anak buah kue bomoli bagi diri KHUIL yang tidak ada artinya, biarpun mereka mengepung dengan kera begitu. Hanya saja yang menjadi pusat perhatian bagi diri KHUIL yang adalah kue bomoli sendiri, sehingga dia bertempur dengan sebentar-sebentar dia menyerang diri kue bomoli. Setiap kali KHUIL yang mengangkat tangannya, maka tampak dua atau tiga orang anak buah kue bomoli terluka. Itulah menandakan kehebatan diri KHUIL, biarpun dia telah kena dikepung oleh kue bomoli dan orang-orangnya, toh tetap saja dia masih bisa memberikan perlawanan yang gigih. Satu kali dengan mengeluarkan suara jeritan murka, KHUIL yang telah mengeluarkan suara teriakan yang tinggi sekali. Tangan kirinya bergerak mengincar batok kepala kue bomoli, sedangkan tangan kanannya telah bergerak akan menotok bahu kue bomoli. Penaga serangannya kuat sekali, hal itu dapat dirasakan oleh si iblis sendiri. Kali ini si iblis tidak mengelakkan diri dari serangan KHUIL yang. Dia malah telah mempersiapkan kuda-kudanya, dia telah menangkisnya. Terjadi suatu benturan yang keras antara tenaga raksasa KHUIL dengan tenaga yang luar biasa dari kue bomoli. Terdengar suara duk yang keras sekali dan terdengar suara jeritan tertahan. Suara jeritan tertahan itu ternyata berasal dari KHUIL yang tubuhnya terpental dan ambruk terbanting. Inilah luar biasa sekali. Kong Xia, Miko dan yang lainnya jadi terkejut. Lebih-lebih cia kiat, ketika dia mendengar suara jeritan gurunya, dia telah membuka kelopak matanya. Dan waktu melihat gurunya terbanting keras di tanah, dia jadi kaget, sampai melompat berdiri. Begitu dia dapat berdiri, dia jadi terhuyung-huyung. Untung saja tenaga dalamnya telah pulih sebagian besar, sehingga tidak sampai terbanting lagi. Tetapi biarpun begau, seharusnya cia kiat tidak boleh melompat bangun lagi karena tenaga dalamnya belum pulih seluruhnya. Disebabkan perasaan kagetnya, maka dia jadi melupakan lukanya dan dia melompat berdiri. Akhirnya, dikala cia kiat berdiri diam sesaat, dilihatnya KHUIL, gurunya itu, telah merangkak bangun, gurunya itu tidak mengalami sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan. Betapa gusar dan murkanya KHUIL yang dia kena direbuhkan oleh si iblis dengan keruk yang begitu licik sekali. Sebetulnya KHUIL yang tidak sampai kena direbuhkan oleh si iblis, namun disebabkan tadi dia lengah sedikit sedang mengelakan serangan dari salah seorang muridnya si iblis, Maka telah digunakan oleh Kuyabomoli dengan cepat kesempatan itu, dia telah menghajar KHUIL dengan serangan yang berangkai, yang tidak mau memberikan kesempatan sedikitpun kepada KHUIL. Itulah sebabnya mengapa KHUIL terhajar dan rubuh. Si iblis Kuyabomoli kala itu telah tertawa gelak-gelak dengan suara yang mengis. Cepatlah kau menggelinding sebelum nyonya besarmu ini membunuhmu tanpa pandang bulu kata Kuyabomoli mengejek. KHUIL yang jadi tambah gusar. Dengan cepat sekali, dia telah melompat menerjang si iblis. Serangan yang dilancarkan oleh KHUIL kali ini sangat kuat sekali. Cepat dan bertenaga serangan yang dilancarkan oleh jago tua si KHU tersebut. Salah seorang anak buah dari si iblis mencoba untuk menghadang KHUIL. Dia tidak menyadarinya bahwa tenaga dan serangan yang sedang dilancarkan oleh KHUIL kali ini sangat luar biasa sekali. Begitu dia menghadang, begitu KHUIL menggerakkan tangannya, maka terdengarlah suara jeritan yang menyayatkan hati. Tampak tubuh anak buah Kuyabomoli terpental. Ambruk di tanah dengan kepala yang pecah berantakan. Tubuhnya tidak bergerak karena telah meninggal jiwanya, dicabut oleh Giam Loong tanpa daya sama sekali. Sedangkan KHUIL yang telah menerjang terus dengan serangannya. Dua orang anak buah Kuyabomoli berusaha menghadang lagi. Tetapi kedua penghadang ini pun mengalami nasib yang sama dengan kawannya yang pertama yang binasa dengan kepala pecah. Dengan mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan hati, keduanya telah terpental. Kemudian ambruk dengan tak berferjiwa lagi. Kepala mereka juga renmet, hancur berantakan keluar polohnya. Kuyabomoli terkejut juga, hatinya tergoncang melihat itu. Tetapi iblis itu tidak bisa berpikir lebih lama lagi, karena KHUIL yang telah menyerang terus dengan serangan yang mengandung tenaga WE Kang, tenaga dalam, yang luar biasa sekali. Mau tak mau Kuyabomoli harus mengerahkan tenaga dalamnya. Dia menangkis dan berusaha mengelakkan serangan-serangan yang dilancarkan oteh KHUIL yang terhadap dirinya. Keras jadi dilawan keras. Dan suatu benturan yang luar biasa telah terjadi. Duk terdengar suara benturan tangan dari Kuyabomoli dengan tangan KHUIL yang tampak kedua orang ini telah terpental. Mereka dapat berdiri lagi dengan cepat. Dan saling memandang dengan matu yang bengis, mereka maju selangkah demi selangkah dengan sikap yang mengancam. Dengan berbareng KHUIL yang dan Kuyabomoli telah mengeluarkan suara bentakan yang keras yang mengguntur. Keduanya telah melompat dengan masing-masing mengerahkan hampir seluruh tenaga mereka, karena pada saat-saat seperti itu adalah saat-saat terakhir. Terdengar suara benturan yang keras luar biasa pada kedua serangan orang itu, dan kemudian tampak keduanya, KHUIL yang dan Kuyabomoli telah terpental dan amruk. Keduanya tidak dapat segera bangun untuk berbangkit kembali. Perlahan-lahan mereka merangkak, dan barulah mereka bisa bangun. Tetapi keadaan KHUIL yang lebih berbahaya, karena begitu dia dapat berdiri lagi, tubuhnya telah tergetar dan dengan mengeluarkan suara keluhan, tubuh jago tua tersebut telah terbanting lagi. Kuyabomoli juga berada dalam keadaan yang berbahaya, karena tadi tenaga WEK-nya telah tergempur. Tetapi melihat KHUIL yang telah rubuh kembali, dia melihat bahwa kesempatan seperti itu tidak boleh disiasiakan. Dengan cepat dia telah maju lagi, dia melompat dan melancarkan serangan yang terakhir dengan mengerahkan seluruh tenaga WEK-nya. KHUIL yang melihat bahaya yang datang menyerang dirinya. Tetapi jago tua yang kawakan ini sudah tak berdaya. Waktu dia mengerahkan tenaga dalamnya, dia merasakan tenaganya itu seperti juga telah lenyap dari tubuhnya. Dia mencelos hatinjak. Dan serangan dari Kuyabomoli menyambar terus, sehingga jiwa jago tua si KHU ini jadi terancam. Kuyabomoli girang sekali, dia menduga bahwa dia akan dapat membunuh KHUIL. Serangannya telah meluncur terus. Kongsia dan puterinya juga melihat bahaya yang mengancam KHUIL, tetapi mereka tidak berdaya sama sekali. KHUIL melihat hal itu, dengan mengerahkan seluruh sisa tenaganya, anak muda Sili ini bangun dan telah melompat dan menangkis serangan Kuyabomoli. Keduanya jadi terpental, karena mereka telah menggunakan tenaga WEK yang sangat kuat sekali. Mereka terjungkel. Tetapi KHUIL yang telah pulih sebagian tenaga WEK-nya telah dapat merangkak bangun lagi. Si iblis benar-benar kosan dan mempunyai tenaga WEK yang sangat kuat sekali. Dia masih bisa bangun berdiri. Di saat itulah Ciekyat mengambil keputusan akan mengadu jiwa dengan si iblis, untuk mengadakan perhitungan dendam keluarganya terhadap diri si iblis Kuyabomoli, si ibu hantu. Ciekyat maju selangkah demi selangkah dan matanya memancarkan cahaya yang tajam sekali. Si iblis juga mengetahui bahwa dirinya terancam benar, dia mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk memberikan perlawanan kepada Ciekyat. Selangkah demi selangkah Ciekyat maju menghampiri Kuyabomoli. Setelah mengumpulkan seluruh tenaga WEK yang ditantiannya, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali, dia telah melompat dan mengayunkan tangannya menyerang si iblis. Itulah saat yang menentukan sekali. Si iblis juga menyadari bahwa saat seperti inilah penentuan bagi dirinya. Kuyabomoli melihat sorot metu dari Ciekyat yang tajam begitu. Mengandung hawa pembunuhan. Maka dia bersiap-siap menerima segala serangan yang akan dilancarkan oleh Ciekyat. Tanpa membuang waktu lagi, Ciekyat telah mengerahkan WEK nomor satunya, dia melompat merangsek, dan dia bermaksud sekali hajar membinasakan iblis perempuan ini. Kuyabomoli telah menangkisnya. Tampak suatu kejadian yang hebat. Tubuh Ciekyat terbanting, dan dia memuntahkan darah merah yang segar. Sedangkan si iblis sendiri telah terlempar dan tidak berkutik lagi, seketika itu juga binasa. Anak buah si iblis yang melihat hal tersebut jadi kaget sekali. Mereka cepat-cepat melarikan diri. Kongsia dan putrinya, Mikyo, telah cepat-cepat menghampiri Ciekyat dan KHOI Eleng. Mereka memberikan pertolongan yang seperlunya. Sedangkan Ciekyat dan KHOI Eleng telah duduk diam bersemedi. Mereka mengatur jalan pernafasan mereka yang agak kacau. Dan, perlahan-lahan, semangat dari tenaga murni mereka telah pulih kembali. Dengan sendirinya, mereka juga jadi bisa bernafas dengan lancar. Jalan nafas mereka mulai teratur. Setelah berselang sesaat, dikala mana Mikyo dan Kongsia menunggu di samping Ciekyat dan KHOI Eleng, menjaga segala kemungkinan, tampak KHOI Eleng telah dapat melompat berdiri. Biarpun wajahnya masih agak pucat, toh tidak sepucat semula. Tak lama kemudian Ciekyat pun telah melompat juga. Dia menarik napas panjang-panjang, sambil mengawasi kepada mayat si iblis yang menggeletak tak berfernyawa lagi di tanah. Selesailah sudah segalanya kata KHOI Eleng. Musuh-musuhmu yang lainnya lebih baik diberi pengampunan, karena dosa-dosanya telah dipikul oleh iblis ini. Ciekyat hanya mengangguk. Setelah berdiam sesaat di tempat itu, maka mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Untuk selanjutnya di dalam kalangan KHOI telah muncul seorang jago muda yang mempunyai kepandayan yang sangat tinggi. Dialah Li Ciekyat. Dan, setelah berselang setahun lamanya, setelah banyak berbuat amal, maka Ciekyat menikah dengan Lan Miko dan mereka hidup bahagia. Ciekyat sendiri telah mengambil keputusan akan menetap di pegunungan Liangsan yang sunyi, untuk hidup mengasingkan diri. Hanya setahun sekali Ciekyat dan istrinya itu turun gunung untuk melakukan pengembaraan guna membelasi lemah dan memberantasi jahat. Nama Ciekyat membumbung tinggi sekali, dengan sendirinya dan merupakan seorang jago muda yang luar biasa. Malah, akhirnya Ciekyat juga telah menerima gelar jago nomor wahid, jago nomor satu. Tahun demi tahun telah dilalui oleh Ciekyat dan istrinya. Mereka sekarang hidup di pegunungan yang sunyi, yang tenang dan menghindarkan keramaian dunia persilatan. Tetapi biarpun begitu banyak sekali orang-orang yang mencari Ciekyat untuk meminta pertolongan jago nomor satu ini. Dan kalau memang Ciekyat mempunyai waktu, dia tentu tidak akan menolak permintaan tolong dari orang-orang itu, dia pasti akan turun tangan untuk menolongnya. Dengan sendirinya, dengan begitu, dunia persilatan jadi aman. Dan kejahatan yang tadinya banyak terdapat di dalam dunia persilatan, sekarang berangsur-angsur telah dapat dibendung oleh Ciekyat. Begitulah cerita ibu hantu telah selesai, dan akan menyusul cerita-cerita lainnya yang lebih seru dan lebih menarik. Tamat. Terima kasih telah menonton!